Bab 1 sampai 25, akhirnya saya bebas juga, Dev menggunakan tenaganya untuk menghirup udara segar dan menghembuskannya kembali. Di belakang Dev, ada penjara Sahara, tempat dia terkurung selama 3 tahun, dan hari ini akhirnya masa tahanannya berakhir. Ah, entah bagaimana kabar orang tuaku sekarang. Dev menenteng tas kain yang sudah robek, dan bergegas menuju jalan pulang ke rumahnya, selama 3 tahun orang tuanya tidak pernah datang membesuknya sama sekali, sekarang Dev merasa sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Dev terus memperhatikan cincin perunggu yang ada di tangannya. Ukiran naga yang ada di cincin itu terlihat sangat hidup, bahkan di atas kepala naga itu terukir sebuah aksara mandarin yang berarti perintah. Cincin itu diberikan kepadanya hari ini saat dia bebas oleh Ryu, teman sesama narapidananya. Ryu adalah orang yang sangat aneh, dia selalu mengoceh sepanjang hari, dan mengatakan kalau dirinya adalah penguasa kuil naga langit, yang mengetahui rahasia langit dan bumi, juga seorang ahli forensik yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Semua orang menganggap Ryu hanyalah orang gila, dan tidak ada yang memperdulikannya, hanya Dev yang kadangkala mencarinya untuk mengobrol dan membagikan sedikit lauknya kepadanya. Setiap harinya, Ryu akan menceritakan beberapa hal aneh kepada Dev, tentang kuil naga langit, tentang pulau naga, semua cerita itu tidak pernah Dev ketahui sebelumnya. Kemudian, setiap harinya Ryu akan mengajak Dev untuk bermeditasi bersamanya, dan berlatih bela diri, Dev yang juga bosan selalu mengikutinya dan belajar darinya. Tapi siapa sangka, setelah 3 tahun berlalu, Dev benar-benar belajar bela diri dan keahlian medis dari Ryu. Dan hari ini, tepat hari bebasnya Dev, Ryu memberikan cincin itu kepada Dev dan memberitahukan kepada Dev, Kalau di tahun ini, tepat pada hari ke-15 bulan 7 menurut penanggalan lunar, Dev harus pergi ke pulau tak bernama yang ada di Laut Bada, dan sesampainya di pulau itu, dia harus menunjukkan cincin itu, dan akan ada orang yang datang menjemputnya, dan saat itu Dev akan mendapatkan peluang yang besar. Karena sudah banyak hal yang dia pelajari dari Ryu, membuat Dev sangat mempercayai kata-kata Ryu, dan berjanji akan melakukan sesuai pesan Ryu, tapi tanggal 15 bulan 7 menurut kalender lunar, masih berselang beberapa bulan lagi. Sebelum menyadarinya, Dev sudah sampai di depan pintu rumahnya, melihat rumah bobrok yang ada di hadapannya membuat ekspresi Dev terlihat rumit, dia tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya selama 3 tahun ini, karena sikap impulsifnya membuat orang tuanya ikut menerima tekanan besar. Mengingat kejadian 3 tahun lalu membuat mata Dev dipenuhi dengan amarah. 3 tahun lalu, Dev dan pacarnya, Sana, sudah membahas tentang pernikahan mereka, mereka berdua merupakan teman satu kampus, dan sudah berpacaran selama 2 tahun. Tapi suatu hari saat dia mengantarkan Sana pulang saat larut malam, mereka bertemu dengan Navarro yang sudah mabuk. Navarro adalah konglomerat generasi kedua yang terkenal di kota Surau, dia sudah melakukan berbagai macam kejahatan. Dan Navarro yang melihat Sana, merasa Sana sangat cantik dan langsung memiliki pikiran bejat, dia pun mulai menyentuh Sana. Sebagai seorang konglomerat generasi kedua yang terkenal, Navarro bahkan tidak menganggap Dev ada. Dev yang melihat pacarnya sendiri dilecehkan orang, langsung menggila. Dia mengangkat tinjunya dan langsung menghantamkannya pada kepada Navarro. Akhirnya, seperti yang sudah dibayangkan, Navarro yang berkuasa tidak terima dirinya dipukuli, dia langsung melapor polisi dan menangkap dan Dev difonis 3 tahun penjara atas penyerangannya terhadap Navarro. Dan sampai pada hari ini, di mana Dev sudah dibebaskan. Setelah berdiri cukup lama dalam keraguan, akhirnya Dev mengetuk pintu itu dengan pelan. Siapa? Pintu itu terbuka, dan sesosok wanita tua yang bungkuk dan beruban menjulurkan kepalanya, satu tangannya tidak berhenti merabah-rabah yang ada di depannya, siapa? Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu terpejam rapat, jelas-jelas dia tidak bisa melihat, ternyata dia buta. Saat Dev melihat wanita tua yang ada di hadapannya, sekujur tubuhnya membeku, matanya membelakak dan tubuhnya tidak berhenti gemetaran. Dia tidak berani mempercayai, kalau wanita tua yang beruban dan penuh keriput yang ada di hadapannya ini adalah ibu kandungnya sendiri, Selin. Hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat, bagaimana ibunya bisa menjadi seperti ini? Ibu, ini saya, saya Dev. Dev melangkah maju dan memapah ibunya, dia berteriak dengan semangat. Dev, benarkah itu kamu? Selin mengulurkan tangannya dan merabah-rabah wajah Dev, air matanya tidak terbendung. Ibu, ini saya, ini saya. Mata Dev memerah, ibu, apa yang terjadi padamu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dev tidak mengerti, saat dia pergi ibunya masih baik-baik saja, kenapa dalam kurun waktu 3 tahun dia berubah menjadi seperti ini? Aduh, kalau diceritakan panjang sekali, ayo masuk dulu. Selin menarik Dev masuk ke dalam rumah. Melihat rumah bobroknya yang hampir tidak berisi apapun, Dev tercengang. Walaupun mereka bukan orang kaya, tapi ayahnya merupakan seorang karyawan formal, jadi kehidupan mereka masih termasuk sejahtera, tapi sekarang kenapa rumah mereka jadi semiskin, ini? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Dev yang melihat keluarganya menjadi miskin, bertanya kepada ibunya. Aduh, Selin menghela nafas, setelah kamu pergi, Selin menceritakan kembali kejadian-kejadian yang terjadi setelah Dev pergi. Ternyata keluarga Kintan tidak hanya menjebloskan Dev ke dalam penjara, mereka juga meminta ganti rugi sebesar 1 miliar. Karena tidak ada solusi lain, ayah Dev menjual rumah pernikahan Dev dan meminjam uang dalam jumlah besar, itu pun masih belum cukup. Mereka akhirnya mencicil 300 juta sisanya kepada keluarga Kintan. Karena masalah ini, ayah Dev kehilangan pekerjaannya, dan hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan, sedangkan ibunya terus menangis setiap hari, sampai matanya pun buta. Ini juga alasan kenapa orang tuanya tidak pernah sekalipun membesuknya saat dia di penjara selama 3 tahun. Mendengar ucapan ibunya, Dev mengepalkan tinjunya dengan kuat, keinginan membunuh terlihat sangat jelas di matanya. Dia tidak menyangka keluarga Kintan akan sekejam itu, dan mengupayakan cara untuk membasmi keluarganya. Ibu, lalu, apakah Sana sama sekali tidak mengurusi kalian? Dev bertanya kebingungan. Sana merupakan calon istrinya, dan dia juga di penjara karena menolong Sana. Sana tidak mungkin bersikap tidak peduli melihat orang tua Dev diperlakukan seperti itu, kan? Hem, jangan dibahas lagi. Keluarga Chandra tidak ingin ikut campur. Bahkan saat saya meminta kembali mahar yang kita berikan, mereka tidak bersedia mengembalikannya. Katanya pernikahan ini batal bukan kesalahan dari pihak mereka, tapi karena kamu di penjara, jadi mahar tidak akan dikembalikan. Ayahmu mendatangi mereka untuk berdiskusi, malah dipukuli dan diusir oleh mereka. Hati Selin merasa semakin perih, dan pada akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Apakah keluarga Chandra benar-benar seperti itu? Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak menyangka Sana akan melakukan hal seperti itu. Pada saat dia ditangkap, Sana masih menangis dan berteriak histeris dan mengatakan kalau dia akan menunggunya bebas, lalu menikah. Kenapa jadi seperti ini? Dev bertekad menemui Sana dan meminta penjelasan. Tapi pada saat itu, pintu rumah mereka digedor dengan kuat, sangat kuat, sampai pintu itu pun sudah hampir hancur. Mendengar suara pintu digedor dengan kuat, wajah Selin memucat, dia kelihatan sangat takut. Ibu, siapa itu? Dev kebingungan melihat ekspresi wajah Selin. Tidak usah kamu pedulikan, cepat masuk ke dalam kamar dan jangan keluar. Selin mendorong Dev masuk ke dalam kamar dan mengarah ke pintu dengan wajah yang gelisah. Pintu baru saja terbuka, sesosok pria botak yang membawa 4-5 bawahannya yang melangkah masuk. Terlihat, sangar, mana uangnya? Bobby melihat Selin dan langsung bertanya, Pak Bobby, sudah saya siapkan, sudah disiapkan. Selin terus mengangguk dan merabah-rabah kantongan yang ada di sudut. Saat ini banyak tetangga yang sedang berkumpul dan menyaksikan, melihat Bobby dan bawahannya mereka tidak berani dekat-dekat. Beberapa bajingan ini terus datang setiap bulannya untuk menagih, benar-benar memaksa orang untuk mati. Iya, sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Hei, kecilkan suara kalian, mereka itu orang-orang yang diutus keluarga kintan untuk menagih ganti rugi. Beberapa tetangga berkumpul dan berkata dengan marah, namun tidak ada satupun yang berani ikut campur. Saat itu, Bobby mengambil kantongan yang ada di tangan Selin dan membukanya. Sialan, apa-apaan ini. Bobby mengernyitkan keningnya, lalu membalikkan kantongan itu, di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas yang kusut dan tua, ada lembaran 100 ribu, 50 ribu, dan ada beberapa lembar uang seribu, 2 ribu, bahkan ada uang logam seratusan. Apa sampah-sampah ini bernilai 10 juta? Bobby bertanya dan berteriak pada Selin. Pak Bobby, jumlahnya pas 10 juta, kami sudah menghitungnya, kalau Pak Bobby tidak percaya boleh dihitung. Selin berkata dengan tersenyum, dia bahkan menganggup dan membungkukkan badannya. Omong kosong, Bobby mengangkat kakinya dan menendang perut Selin, membuatnya langsung terjatuh ke tanah, menyuruhku menghitung. Saya tidak punya waktu, segera ganti semua ini menjadi pecahan 100 ribu. Ibu, Dev langsung terbang keluar dari dalam rumah, bergegas memapah Selin. Dia melirik Bobby dan beberapa bawahannya dengan dingin. Bobby dan beberapa bawahannya tercengang, tatapan dingin Dev membuat mereka bergidik. Dev, siapa yang menyuruhmu keluar, cepat kembali ke dalam, kamu tidak usah ikut campur. Selin mencoba mendorong Dev kembali ke dalam rumah sekuat tenaga. Ibu, karena saya sudah di sini, masalah ini biar saya yang urus, ibu duduk saja. Dev memapah Selin ke bangku dan mendudukannya, lalu membalikkan badannya dan menatap Bobby dengan dingin. Bobby menatap Dev dan menilainya, lalu tertawa sambil berkata, loh, bukannya ini bocah yang memukul Tuan Muda Navarro dengan batu bata tiga tahun lalu dan berakhir masuk penjara. Tidak disangka sudah bebas ya. Tepat sekali hari ini kamu bebas, sebagai mantan pacar kamu tidak menghadiri pernikahan pacarmu dan Tuan Muda Navarro hari ini. Pria idiot ini diselingkuhi. Hahaha. Bobby dan beberapa bawahannya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Dev mengernyitkan keningnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Saya bilang, wanita yang kamu lindungi sampai masuk penjara itu hari ini akan menikah dengan Tuan Muda Navarro, pernikahannya akan dilangsungkan di Hotel Sawasdeh, sangat mewah, apa kamu tidak mau pergi melihatnya? Bobby menatap Dev sambil tersenyum mengejek. Alis Dev berkerut, kedua tangannya mengepal dengan erat. Raut wajah Selin yang ada di belakangnya pun ikut berubah, dia terlihat marah sampai badannya pun gemetar. Bagaimanapun putranya Dev masuk penjara karena melindungi sana, tidak disangka wanita itu malah berpaling dan menikahi musuh. Berlutut dan minta maaf pada ibuku, dengan begitu saya akan membiarkan kalian hidup. Kilau dingin melintas di mata Dev, tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Suhu di sekitar mereka seolah turun beberapa derajat, membuat tawa di wajah Bobby dan yang lainnya sirna. Setelah sesaat, Bobby akhirnya tersadar, dia langsung berkata dengan murka, apa katamu? Kamu mau aku berlutut dan meminta maaf. Sambil berkata, Bobby melayangkan sebuah tinju ke arah Dev. Dengan tubuh kurus kerempengnya Dev, tinju itu akan membuatnya terkapar di tanah. Bam! Tapi siapa yang menyangka, saat Bobby baru saja melayangkan tinjunya, tendangan Dev sudah menghampirinya. Bobby terkapar di tanah, sambil memegangi selangkangannya dan berteriak kesakitan, dia langsung berkeringat dingin dan tidak berhenti meraung. Dev, kamu jangan berkelahi lagi. Mendengar raungan Bobby, Celine segera membujuk Dev untuk tenang. Dev baru saja dibebaskan dari penjara karena kasus penyerangan, bagaimana kalau sampai dia kembali dijebloskan lagi ke dalam penjara karena memukuli orang. Habisi dia, bunuh dia. Bobby berteriak marah, dia menatap Dev dengan penuh kemarahan dan kekejaman. Beberapa bawahan Bobby langsung menyerang ke arah Dev. Dev menoleh ke arah ibunya, lalu mengepalkan tangannya dan melemparkan serangannya yang secepat kilat, seketika para bawahan itu merasa kalau kaki mereka sudah mati rasa, mereka semua tersujud di tanah. Dan saat itu, Bobby yang melihatnya langsung tercengang, dia menatap Dev dengan tatapan tidak percaya, aura dingin menyelimuti hatinya. Bahkan para tetangga yang sedang menyaksikan kejadian itu juga ikut membelalak tidak percaya. Minta maaf pada ibuku, suara dingin Dev kembali terdengar. Bobby ragu-ragu sesaat, tapi saat dia melihat tatapan mata Dev yang dingin, mau tidak mau dia berlutut. Maaf, Bobby dan beberapa bawahannya meminta maaf. Enyah dari sini, Dev mengibaskan tangannya, dia tidak ingin membunuh orang di depan tetangganya, dan ibunya sendiri, dengan kemampuannya, membunuh preman kecil seperti mereka hanya semudah menjentikan jari. Bobby yang dipapak oleh bawahannya menatap Dev dengan penuh kebencian, dia terlatih-tatih dan merasa sangat tidak puas, tapi Dev sama sekali tidak takut pada pembalasan dendam Bobby. Ibu, kamu tidak apa-apakan. Mereka sudah pergi. Setelah Bobby pergi, Dev langsung bertanya penuh cemas pada Celine. Aduh, kamu ini, baru saja bebas, sudah mencari gara-gara dengan mereka lagi. Celine segera mengoceh pada Dev, cepat pumbut uang yang ada di lantai, itu uang yang kita kumpulkan dengan susah payah. Dev jongkok dan memumput uang yang berjatuhan di lantai, dan memasukkannya kembali ke dalam kantongan. Ibu, lain kali biar saya saja yang mencari uang, ibu dan ayah beristirahat saja di rumah, dan saya juga akan mencari cara untuk menyembuhkan matamu. Dev menyimpan kembali uang itu dan menyerahkannya kepada Celine. Niatmu saja sudah cukup, Celine berkata, lalu tiba-tiba mulai menangis, sekarang kamu sudah pulang, hati ibu sudah tenang, kalau bukan karena mengkhawatirkanmu, ibu pasti sudah mati sejak dulu. Dia melihat ibunya menjadi seperti ini, mata Dev mulai berapi-api. Bam, Dev tidak tahan lagi, dia meninju meja yang ada di hadapannya. Bro, meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Keluarga Kintan, keluarga Cendra, saya pasti akan membuat mereka menanggung akibatnya, pasti. Sekujur tubuh Dev dipenuhi dengan aura kemarahan yang berapi-api. Seolah merasakan kemarahan Dev, Celine berkata dengan tergesa-gesa, Dev, kamu jangan mencari perkara iya, sekarang kamu sudah bebas, kamu fokus mencari pekerjaan saja, semuanya akan menjadi lebih baik lagi setelah ini. Ibu, jangan khawatir, saya tahu harus berbuat apa, saya mau keluar sebentar. Dev menghibur ibunya sendiri, lalu pergi keluar, dia mau pergi mencari sana untuk meminta penjelasan. Setelah keluar dari rumah pun aura kemarahan masih melekat di tubuh Dev. Tapi saat Dev hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah porsai merah melaju kencang, sangat kencang dan langsung menabrak Dev hingga terlempar. Bam, tubuh Dev bertubrukkan dengan aspal, kalau saja dia tidak dilatih oleh Ryu, tabrakan itu pasti sudah mencabut nyawanya. Siapa yang tidak punya mata, Dev yang bawaannya memang sedang marah, menjadi lebih marah lagi karena tertabrak. Bajingan, kamu menyeberang tidak lihat-lihat dulu, tidak punya mata. Tepat saat Dev memaki dan berusaha bangkit berdiri, sebuah suara mendecit terdengar. Seorang gadis terlihat turun dari porsai itu, dia mengenakan gaun berwarna putih, dan mengenakan sepatu hak tinggi, dia terlihat sangat cantik, dan menatap Dev dengan tatapan kesal. Dev mengerjitkan keningnya, awalnya dia berusaha bangkit berdiri, tapi malah kembali terbaring di tanah. Di antara kita siapa yang tidak punya mata, jelas-jelas kamu yang menabrakku, kamu terlihat begitu cantik, tapi kenapa saat membuka mulutmu malah seperti kotoran busuk. Dev berkata dengan tegas kepada gadis itu, kamu berani memakiku. Gadis itu menatap Dev dengan emosi, dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Dev. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi, hak sepatu itu seruncing pisau, kalau tendangan itu mengenai tubuh orang pasti akan langsung berdarah. Yuki berhenti, melihat gadis itu melayangkan tendangannya ke arah Dev, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Pria parubaya itu terlihat acuh tak acuh, terlihat seperti seseorang yang sudah lama memiliki jabatan tinggi. Namun wajah pria itu terlihat sedikit memucat, nafasnya terengah-engah, setelah meneriakan kalimat itu, dia langsung berpegangan pada pintu mobil dan menarik nafas dengan susah payah. Ayah, kenapa ayah turun? Setelah melihat pria parubaya itu, gadis itu langsung bergegas menghampirinya dan memapahnya. Ayo cepat kita ke rumah sakit, jangan menghabiskan waktu lagi. Pria parubaya berkata pada gadis itu. Gadis itu mengangguk dan kembali ke hadapan Dev, dia mengeluarkan segepok uang dari tasnya dan melemparkannya pada Dev, di sini ada 10 juta, segera ambil uang itu dan pergi, kami masih ada urusan penting. Dev tidak mengambil uang itu, dia berdiri dan menatap pria parubaya yang berada tidak jauh darinya dan berkata tidak perlu ke rumah sakit, sudah tidak sempat. Selesai berkata, Dev berbalik dan hendak pergi, dia bisa melihat kalau pria parubaya ini sudah sekarat dan tidak akan sempat sampai ke rumah sakit. Berdiri, gadis itu menghalangi jalan Dev dan menatapnya dengan jengkel, apa maksudmu? Jelaskan maksud dari ucapanmu barusan atau jangan harap bisa pergi dari sini. Di saat itu pria parubaya juga mengerjitkan keningnya dan berjalan beberapa langkah menuju Dev. Ayahmu punya penyakit tersembunyi yang akut, lukanya ada di paru-paru sebelah kiri, tidak sampai lima menit dia akan mengalami kesulitan bernafas dan mati lemas. Dalam lima menit, apakah kamu bisa sampai ke rumah sakit? Dev berkata dengan tenang sambil bertanya pada gadis itu. Bicara sembarangan, ayahku itu hanya pilat. Yuki, pria parubaya itu memanggil anaknya, lalu kembali melangkah beberapa langkah menuju Dev, matanya penuh keterkejutan. Adik, bagaimana kamu bisa mengetahui kalau paru-paru kiriku pernah terluka? Kujelaskan pun kamu tidak akan mengerti, saya ada urusan penting, tidak punya waktu untuk dibuang-buang di sini. Dev berkata lalu berbalik dan hendak pergi. Adik, dot hukuhuk, pria parubaya itu memanggil Dev, lalu terbatuk-batuk, ketika dia sedikit stabil, dia langsung melangkah menuju Dev dan menarik lengannya, Adik, kamu bisa mengetahui penyakitku, kamu pasti bisa menyembuhkannya juga, saya berharap adik ini bersedia menyelamatkannya waku, berapapun harganya akan kubayar, ini adalah kartu namaku. Pria parubaya itu mengeluarkan selembar kartu nama dan memberikannya kepada Dev. Awalnya Dev tidak ingin menerimanya, dan tidak peduli, tapi saat dia melihat nama yang tertera pada kartu nama itu, dia langsung mengambilnya dan bertanya, kamu adalah direktur dari perusahaan Tanaka, Juan Tanaka. Tepat sekali, Juan mengangguk, tiba-tiba Dev menembakkan tangannya ke arah Juan, dua jarinya menitik pada Tiantu, Renhai, dan beberapa titik akupuntur utama lainnya. Kecepatan Dev sangat cepat, sehingga Juan dan Yuki pun belum sempat menyadari. Apa yang kamu lakukan? Yuki bergegas menuju ke arah Juan, tapi pada saat itu Dev sudah selesai. Tapi, Juan yang sudah ditotok oleh Dev merasa jauh lebih baik, nafasnya berangsur-angsur ringan, dan wajahnya mulai terlihat segar. Saya hanya mengontrol lukamu untuk sementara, untuk benar-benar pulih akan memerlukan, waktu penyakit tersembunyimu harus disembuhkan perlahan-lahan karena faktor usiamu. Dev berkata dengan datar, Terima kasih, adik, sudah bersedia turun tangan mengobatiku, saya sangat berterima kasih. Juan meraih dan menjabat tangan Dev dengan semangat dan terus berterima kasih kepadanya. Yuki yang melihat wajah ayahnya menjadi lebih segar dan terlihat lebih sehat dibandingkan sebelumnya juga merasa sangat kaget. Saya menyelamatkanmu karena saya tahu kamu sering berderma, membangun belasan sekolah, karena alasan itu saya harus turun tangan. Dev menyelamatkan Juan karena dia tahu Juan adalah orang yang sangat baik, kalau hanya seseorang yang dia temui secara kebetulan dan apalagi tidak saling mengenal, Dev belum tentu akan turun tangan dan menyelamatkannya, apalagi tadi Yuki juga bersikap dan bertutur kata tidak sopan kepadanya, hampir menabraknya hingga mati, Dev bukan ibu Teresa yang membantu siapa saja. Mendengar itu Juan merasa sedikit canggung, yang saya lakukan bukan apa-apa, masih jauh dari kata kebajikan, adik, kamu sudah menyelamatkannya waku, apapun yang kamu inginkan, katakan saja, sekarang sudah hampir siang, bagaimana kalau saya mengajakmu makan di Hotel Sawasde? Tidak usah, saya masih ada urusan. Dev menggelengkan kepalanya dan menolak, dia harus menemukan sana dan meminta penjelasannya. Juan merasa aneh melihat Dev yang menolak tawarannya, sebagai orang terkaya di kota Surau banyak orang yang menginginkan kesempatan untuk mentraktirnya dan makan bersama dengannya, dan semua orang-orang itu juga memiliki kekuasaan. Sekarang, dia berinisiatif mengajak Dev makan, tapi tidak disangka malah ditolak, ini diluar dugaannya. Adik, bagaimanapun kita harus makan bersama, ini sebagai tanda terima kasihku. Juan menarik lengan Dev dengan erat. Dev menyadari kalau Juan sangat ingin mentraktirnya karena ingin mengetahui tentang pengobatan selanjutnya, tapi dia juga tahu kalau Juan juga berniat baik dan tulus, Dev akhirnya mengangguk, begini saja, saya akan mengurus urusanku dulu, baru menemuimu di Hotel Sawasde. Setelah Dev berkata seperti itu, Juan baru melepaskan genggamannya, baik, janji ya, kalau sudah sampai, telepon saja saya. Dev menangguk, lalu bergegas pergi menuju kediaman keluarga Cendra. Di mana sana, saya mau menemuinya. Di sebuah vila yang sedikit tua, Dev sedang berbicara dengan wanita parubaya yang di depannya. Ada, wanita parubaya ini adalah ibunya sana, Yasmin, dulu Dev tidak akan berani berbicara dengan nada seperti itu pada Yasmin, tapi sekarang, setelah dia mendengar cerita ibunya, Dev menjadi sangat marah, tidak langsung menghabisi mereka saja sudah bagus. Yasmin mengenakan gaun, dia terlihat sombong dan kedua tangannya dilipat di depan dadanya, dia menatap Dev dengan jijik dan berkata, cepat enyah dari sini, hari ini putriku akan menikah, kamu seorang narapidana akan membawa sial. Menikah, Dev mengernyitkan keningnya, ternyata apa yang dikatakan Bobi itu benar. Di mana sana, dia menikah dengan siapa? Suruh dia keluar dan jelaskan padaku. Dev memasang wajah dingin dan langsung menerobos ke dalam vila. Aduh, dasar sinting, bagaimana bisa menerobos rumah orang begitu saja? Yasmin menarik Dev dengan sekuat tenaga. Tapi kekuatannya tidak sebanding dengan Dev, dia malah terseret ke dalam vila bersama dengan Dev. Melihat Dev yang menerobos masuk, seorang wanita yang mengenakan baju pengantin bergegas menghampirinya dengan wajah marah. Melihat wanita itu, Dev langsung menghentikan langkahnya. Sana, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Dev menatap Sana dengan penuh amarah dan bertanya padanya. Dev, pergilah, jangan cari saya lagi, saya sudah membuat keputusan untuk menikah dengan... Navarro, Sana berkata dengan wajah tak berekspresi pada Dev. Dev menyipitkan matanya, dia mengepalkan tangannya dengan erat, meskipun dia sudah mengetahuinya tapi mendengar langsung dari mulut Sana membuat hatinya seperti dihantam dengan keras. Dia dijebloskan ke penjara oleh Navarro, dan sekarang pacarnya sendiri malah mau menikah dengan Navarro. Sungguh ironis. Tiba-tiba Dev tertawa pahit, dia merasa dirinya sangat naif. Ini adalah keinginanmu. Dev menatap Sana, kemarahan di wajahnya sirna, dan kepalan tangannya sudah direnggangkan. Benar, Sana mengangguk, saya ingin hidup sebagai orang kaya, dan kamu tidak bisa memberikan itu kepadaku. Lalu sekarang kamu juga mantan narapidana, meskipun sudah bebas, kamu belum tentu bisa menafkahi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa menafkahiku. Melihat hubungan kita sebelumnya, ini ada beberapa ratus ribu, ambillah, setidaknya kamu tidak perlu tidur di jalanan. Setelah berkata, Sana mengeluarkan beberapa lembar uang seratus ribu dan melemparkannya ke wajah Dev. Seketika itu Dev menatap Sana, hatinya sudah mati rasa, wanita yang ada di hadapannya bukan lagi pacarnya yang. Dulu, kamu akan menyesal. Selesai berkata, Dev langsung membalikkan badannya dan pergi, dia tidak mengambil uang. Sana, Cih, kalau menikah dengan orang miskin sepertimu baru akan menyesal. Yasmin yang ada di belakang langsung meludah dengan kuat. Saat Dev baru keluar dari pintu, deretan mobil penjemput pengantin langsung memblokir jalan keluarnya. Seorang pria muda yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit turun dari mobil pengantin dan membawa bukit bunga di tangannya, pria itu adalah Navarro. Navarro yang melihat Dev sedikit terkejut, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Saya bahkan sudah lupa hari ini kamu dibebaskan, benar-benar kebetulan sekali, bagaimana kalau kamu ikut menghadiri acara pernikahanku dan Sana. Navarro menatap Dev dengan penuh penghinaan, tatapan mengejek terlihat di matanya. Dev melirik Navarro dengan dingin, dia berbalik dan ingin pergi, dia tidak ingin menghabiskan waktu untuk mendengar omong kosong orang seperti ini. Jangan pergi, siapa sangka Navarro menghalangi Dev, apa kamu tidak punya uang untuk memberi amplop? Tidak apa-apa, kamu tidak memberi kami amplop pun kamu boleh makan dan minum sepuasnya, acara pernikahan kami dilangsungkan di Hotel Sawasde, kalau kamu tidak menggunakan kesempatan ini mungkin seumur hidup ini kamu tidak akan punya kesempatan untuk makan di sana lagi. Navarro berkata sambil tertawa, dia bahkan mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk wajah. Dev, Dev menepis tangan Navarro dengan kuat, bodoh, bisa-bisanya merasa puas menikahi barang bekas, bekas mainanku pula. Dev mencibir, walaupun Dev tidak pernah menyentuh sana, bahkan bergandeng tangan saja tidak pernah, tapi dia sengaja mengatakan hal itu agar membuat Navarro merasa jijik sekalian menjatuhkan sana. Navarro yang mendengar itu langsung terkejut dan menatap ke arah sana. Sana pernah berkata padanya kalau dia dan Dev bahkan tidak pernah berpegangan tangan, lalu apa maksud dari ucapan Dev? Sana yang melihat Navarro berjalan ke arahnya langsung panik, dia berteriak pada Dev, Dev, bicara apa kamu? Siapa yang kamu maksud mainan bekasmu? Dengan sifat sok sucimu itu, saya bahkan enggan memegang tanganmu. Yasmin juga panik, dia langsung memaki Dev, Dev, jangan berkata sembarangan karena kamu tidak bisa mendapatkan sana, dengan sifat sok sucimu mana mungkin putriku disentuh. Olehmu, Navarro, jangan percaya pada omong kosongnya, dia hanya sedang mencoba membuatmu jijik. Yasmin langsung menjelaskan pada Navarro, dia dengan susah payah mendapatkan seorang menantu emas, tidak boleh sampai perkataan Dev merusak semuanya. Bibi, tenanglah, saya tidak akan percaya padanya. Navarro juga bukan orang bodoh, tentu saja dia tidak akan percaya begitu saja pada omongan. Dev, percaya atau tidak, terserah kamu. Dev malas berbasa basi dengan Navarro, dia langsung pergi melewatinya begitu saja. Tunggu, Navarro berteriak pada Dev, sebaiknya kamu jaga mulutmu itu, jangan berani berkata sembarangan tentang istriku, atau rasakan akibatnya. Navarro takut Dev akan berkata sembarangan di luar dan merusak nama baik keluarga Kintan. He he, ini mulutku, berkata apa tentu saja terserah padaku, kenapa kamu yang ribut. Dev menatap Navarro dengan dingin, sebaliknya, kamulah yang harus berhati-hati, jangan sampai suatu hari nanti kamu bahkan tidak tahu kenapa kamu mati. Navarro yang melihat tatapan sedingin es dari Dev langsung gelisah, hatinya merasakan sedikit ketakutan. Tapi dalam sekejap, Navarro merasa dirinya sedang dipermalukan, kedua matanya langsung memelototi Dev, bajingan, kalau kamu tidak takut mati, coba saja, jangan sampai pada akhirnya kamu malah bersujud memohon ampun padaku. Wajah Navarro dipenuhi dengan amarah, kalau saja hari ini bukan hari pernikahannya, dia pasti sudah menghabisi Dev. Siapa yang akan bersujud memohon ampun masih belum bisa dipastikankan. Kita lihat saja, nanti, Dev menatap Navarro. Navarro, waktunya sudah tiba, sudah, kita tidak usah hiraukan si miskin ini lagi, dasar sinting. Yasmin memelototi Dev dengan kejam, dan Navarro yang memegang buket bunga berjalan masuk ke dalam rumah diikuti sebarisan orang. Dev yang menatap punggung Navarro tiba-tiba menjentikan jarinya, seberkas cahaya perak. Tiba-tiba masuk ke tubuh Navarro. Navarro gemetar sesaat, tapi dia tidak memperdulikannya, dan melanjutkan melangkah masuk ke dalam rumah. Saya ingin lihat apakah kamu akan datang bersujud memohon padaku. Dev menyeringai, dia membalikkan badannya dan pergi menuju Hotel Sawasde. Di depan pintu utama Hotel Sawasde, Juan berdiri di depan pintu dan dia sendiri yang menunggu Dev secara langsung, orang-orang yang memasuki Hotel Sawasde dan melihat Juan langsung membicarakannya. Bukankan itu Tuan Tanaka, kenapa berdiri di depan pintu hotel? Sepertinya sedang menunggu seseorang, entah siapa orang hebat yang akan datang sampai-sampai Tuan Tanaka sendiri yang menunggunya langsung. Dengar-dengar putra keluarga Kintan akan menikah dan diselenggarakan di sini, apakah Tuan Tanaka menunggu keluarga Kintan? Bisa jadi, lagi pula keluarga Kintan juga termasuk orang kaya, mereka bisa saja mempunyai kehormatan semacam ini. Orang-orang yang lewat berjalan memasuki hotel sambil membicarakan hal ini, sedangkan Juan masih berdiri di depan pintu, dia terus menatap arloginya berulang-ulang, wajahnya sudah terlihat tidak sabar. Ayah, saya rasa bocah itu hanya omong kosong, dia berkata kalau paru-paru kirimu terluka, dan akan membahayakannya wamu, jelas-jelas itu hanya omong kosong kan, kamu itu hanya batuk pil, paling-paling hanya radang paru-paru, sudahlah jangan ditunggu lagi, saya temani kamu ke rumah sakit saja yuk. Yuki terus berusaha membujuk Juan. Juan sudah menunggu hampir setengah jam di sini, tapi Dave masih belum kelihatan, Yuki merasa Dave hanya omong kosong, dan Juan pun tidak pernah menceritakan tentang luka di paru-paru kirinya pada mereka, dan sebelumnya hal seperti ini tidak pernah terjadi. Yuki, kamu tidak mengerti hal ini, luka ku ini bahkan rumah sakit pun tidak bisa menanganinya, penyakit tersembunyi ku ini sudah ada hampir 20 tahun lebih, dan saya tidak pernah menceritakannya kepada kalian karena takut kalian akan khawatir. Juan menghela nafas, wajahnya tampak serius. Yuki yang mendengarnya langsung tercengang, dia segera menarik tangan ayahnya, ayah, ini dot apa yang terjadi sebenarnya. Kamu jangan menakutiku, jangan menakutiku, saya sudah menelpon dokter Harrison, dia akan segera kemari. Yuki panik, di saat dia masih sangat kecil, dia sudah tidak pernah bertemu dengan ibunya, dia. Dibesarkan langsung oleh ayahnya, Juan, mereka saling bergantung satu sama lain, kalau Juan sampai kenapa-kenapa, maka Yuki pun tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidupnya. Terlalu panjang untuk diceritakan, kalau ada waktu ayah akan menceritakan pelan-pelan padamu. Selesai berkata, Juan kembali melirik arloji di tangannya, dan celingak-celinguk menatap sekitarnya. Setelah melihat sosok Dev, Juan langsung bersemangat, dan langsung berlari ke arah Dev. Adik, akhirnya kamu datang juga, ayo-ayo silahkan masuk. Juan menarik tangan Dev, hatinya merasa lega. Pak Juan, saya sudah berjanji padamu, tentu akan menepatinya. Dev tahu kalau Juan takut Dev tidak akan datang. Juan terlihat sedikit canggung, dia tersenyum-senyum, ayo, dik, silahkan, silahkan. Juan membungkukkan badannya cukup rendah, membuat orang-orang yang ada di hotel menebak-nebak status Dev. Yuki melihat punggung Dev yang masih lurus, sedangkan ayahnya membungkukkan punggungnya begitu rendah, dia langsung mengamuk, apa masalahmu sebenarnya bajingan? Ayahku sudah menunggungmu di luar selama setengah jam lebih, dan coba kamu perhatikan raut wajah ayahku, semakin lama semakin jelek, sebenarnya kamu bisa menyembuhkannya atau tidak. Yuki memang sudah memiliki kesan pertama yang buruk terhadap Dev, awalnya saat Dev mengontrol penyakit Juan, Yuki masih merasa kaget, dia mengira kalau Dev memang punya keahlian. Tapi tidak berselang lama, rona merah di wajah Juan semakin lama terlihat semakin jelas, hal ini membuat Yuki merasa kalau Dev adalah seorang penipu, dan bisa saja dia berniat menipu uang. Yuki, jangan berkata seperti itu, cepat minta maaf pada adik. Juan menatap Yuki dengan wajah serius, dan memarahinya. Saya tidak mau meminta maaf kepadanya, lihat saja perawakannya itu, sama sekali tidak terlihat seperti seorang tabib, saya rasa dia ini memang seorang penipu. Yuki menatap Dev dengan tatapan serius, dia merasa Juan menolak untuk pergi ke rumah sakit dikarenakan oleh Dev. Juan yang melihat putrinya Yuki tidak mematuhinya menjadi marah, wajahnya semakin memerah dan nafasnya mulai terengah-engah. Uhuk-huk-huk, Juan bahkan tidak bisa mengucapkan satu patah katapun, dan langsung terbatuk-batuk. Ayah, Yuki menjadi panik dan langsung memapah Juan. Tapi Juan malah batuk darah, Yuki yang melihat segumpal darah berwarna kehitaman langsung terkejut. Dev yang melihat gumpalan darah itu mengernyitkan keningnya, sepertinya luka dalamnya Juan lebih parah daripada yang dia bayangkan, Dev tidak tahu bagaimana cara Juan bisa bertahan sampai sekarang ini dengan luka separah itu. Cepat bawa ayahmu ke kamar. Dev berkata pada Yuki yang sudah panik, tapi Yuki tercengang, dia sama sekali tidak bergerak karena dia tidak mempercayai Dev. Dev yang melihat Yuki membatu mengernyitkan keningnya, dan berkata dengan tegas, kamu ingin melihat ayahmu mati begitu saja iya. Yuki terkejut oleh perkataan Dev, dan segera memapah Juan dan membantunya memasuki kamar VIP di hotel. Setelah memasuki kamar VIP, Dev langsung mendengarkan denyut nadi Juan, wajahnya langsung menjadi serius. Dan saat Dev baru hendak mengobati Juan, pintu kamar VIP terbuka, seorang dokter yang mengenakan jubah putih dan berkacamata melangkah masuk. Dokter Harrison, cepat, cepat periksa ayahku, dia baru saja batuk darah. Yuki yang melihat Harrison seketika seperti melihat dewa penolongnya. Apa? Coba saya periksa. Dokter Harrison terkejut, dia segera membuka tas dokternya dengan panik. Minggir. Yuki mendorong Dev ke samping, lalu berkata kepada Dokter Harrison, Dokter Harrison, sekarang hidup dan mati ayahku ada di tanganmu, kamu harus menyelamatkannya. Saat ini, Juan sudah mulai kehilangan kesadarannya, nafasnya sudah sangat lemah. Nona Yuki, tenanglah, saya akan melakukan yang terbaik. Dokter Harrison berkata sambil mulai memeriksa denyut nadi Juan. Namun raut wajahnya semakin lama semakin serius, Yuki yang melihat perubahan ekspresi Dokter Harrison langsung panik, tapi dia juga tidak berani bersuara. Nona Yuki, paru-paru dan limpa Tuan Juan sudah terluka, dan menyebabkan penyakit. Tersembunyi, penyakit kronis seperti ini hanya bisa disembuhkan dengan perlahan-lahan, namun tempatnya ada orang yang merangsang kekebalan tubuh Tuan Juan, meskipun tempatnya efektif untuk sementara, namun sebenarnya malah memperparah kondisi Tuan Juan, bisa disimpulkan sekarang Tuan Juan sedang berada dalam masa kritis, apakah sebelum saya datang, ada orang yang membantu Tuan Juan memeriksakan penyakitnya. Dokter Harrison berkata dengan serius, mendengar hal itu Yuki langsung mengamuk dan langsung menatap ke arah Dev yang ada di samping, tadi Dev yang membantu ayahnya memeriksa penyakit, dan seperti yang dikatakan Old Dokter Harrison, ayahnya memang terlihat lebih baik untuk sementara, namun tidak disangka itu malah memperparah penyakitnya. Dasar penipu, kalau sampai terjadi apa-apa pada ayahku, saya tidak akan mengampunimu. Yuki berteriak pada Dev, wajahnya terlihat penuh amarah, kalau bukan karena masih memapak ayahnya, dia pasti sudah turun tangan memukuli Dev. Atas dasar apa kamu mengatakan saya penipu, apa saya menipu uangmu, kalau bukan karena saya, ayahmu sudah sejak tadi menjadi mayat, tidak punya etika. Dev mendengus, dia sangat tidak menyukai Yuki, padahal Yuki seorang gadis dari keluarga terkemuka, tapi yang keluar dari mulutnya semua adalah perkataan yang tidak baik, sama sekali tidak memiliki etika dan kelemah lembutan seperti seorang nona muda. Kamu, Yuki sudah sangat kesal, tapi saat ini dia tidak punya tenaga untuk berdebat dengan Dev, keselamatan ayahnya jauh lebih penting. Dokter Harrison, kumohon padamu cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan ayahku, kumohon. Yuki sudah hampir menangis. Dokter Harrison membuka tas dokternya dan mengeluarkan sebuah pil berwarna hitam dan memasukkannya ke mulut Juan, lalu mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menusukkannya di beberapa titik akupuntur pada tubuh Juan. Kamu melakukan ini, bukan membantunya, malah sedang membahayakannya. Dev memperhatikan teknik akupuntur dokter Harrison dan berkata dengan tenang. Dokter Harrison mengernyitkan keningnya, apa maksud mua? Kamu sedang meragukanku. Lantas apakah kamu juga bisa akupuntur? Akupuntur adalah pengobatan tradisional yang berasal dari negeri China, bukan pengobatan ala barat, yang bisa dikuasai dalam beberapa tahun. Pengobatan akupuntur dan pengobatan tradisional sulit untuk dikuasai, bahkan dipelajari selama belasan tahun pun tidak menjamin akan bisa menguasainya, bisa saja menghabiskan puluhan tahun, bahkan ada orang yang mempelajarinya seumur hidup, dan mereka juga tidak berani mengatakan diri mereka mahir. Tapi, Dev yang terlihat masih berusia dua puluhan tahun malah berani meragukannya, walaupun Dev mempelajari akupuntur bahkan sejak berada di rahim ibunya, bisa sehebat teknik pengobatannya. Apa? Bicara apa kamu? Di sini tidak memerlukanmu, pergi kamu. Yuki takut Dev akan membuyarkan konsentrasi Dr. Harrison, dia langsung berteriak dengan marah. Baik, kamu yang mengusirku ya, saya akan duduk di lorong depan, tidak sampai lima menit, saya yakin kamu akan kembali memohon bantuanku. Selesai berkata, Dev langsung membuka pintu dan pergi keluar. Dev pergi dan tidak ada orang yang memperdulikannya, Dr. Harrison kembali menusukkan jarum akupuntur pada Juan dengan hati-hati, membuatnya berkeringat banyak dalam sekejap. Dan saat jarum terakhir ditusukkan padanya, Juan tersadar dan perlahan-lahan membuka matanya. Ayah, ayah sudah sadar, Dr. Harrison, ayahku sudah sadar, syukurlah. Melihat Juan sudah kembali sadar, Yuki berteriak dengan semangat, wajahnya terlihat berderai air mata. Dia merasa sangat ketakutan tadi, dia takut kalau ayahnya tidak akan pernah sadar lagi. Dr. Harrison yang melihat Juan sudah sadar juga menarik nafas panjang, dia juga sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di saat Yuki dan Dr. Harrison merasa lega, Juan yang sudah sadar tiba-tiba gemetaran hebat, raut wajahnya terlihat sangat kesakitan, dan kesulitan wajahnya tiba-tiba menjadi keungguan. Ayah, Ayah, Yuki berteriak, dia panik dan menatap Dr. Harrison, Dr. Harrison, apa yang terjadi? Seketika, Dr. Harrison juga menjadi panik, dia terlihat kebingungan, saya, saya juga tidak tahu, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini? Kenapa kamu bertanya padaku? Kamu kan dokter? Yuki panik, dan dia berteriak kesal pada Dr. Harrison. Sesaat kemudian, tubuh Juan perlahan-lahan tidak gemetaran lagi, dan akhirnya tidak bergerak sama sekali, bahkan nafasnya juga sudah tidak terdeteksi. Seketika itu juga Dr. Harrison menjadi semakin panik, kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Juan, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Ayah, jangan buat saya takut, kumohon jangan buat saya takut. Yuki seketika menangis, Nona Yuki, kita bawa saja Tuan Juan ke rumah sakit, saya juga tidak punya cara lagi. Dr. Harrison berkata dengan wajah yang panik, alasan dia menyarankan untuk segera membawa Juan ke rumah sakit adalah agar dia bisa melepas tanggung jawab, kalau Juan mati di rumah sakit, maka hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu kira saya gila, dengan kondisi ayahku yang seperti ini apa dia akan bertahan sampai di rumah sakit? Cepat kamu selamatkan, kalau sampai ayahku mati, maka kamu juga jangan hidup lagi. Yuki sudah kehilangan akal sehatnya, tatapan matanya penuh kemarahan. Keluarga Tanaka adalah orang terkaya di kota Surau, untuk menghadapi seorang dokter kecil seperti dia hanyalah hal kecil untuk mereka. Ucapan itu langsung membuat Dr. Harrison terkejut, tapi dia benar-benar tidak punya cara, dan tepat saat kecemasannya menyerang, dia teringat Dave, dan segera berkata, Nona Yuki, bocah yang tadi keluar dari sini, bisa jadi dia benar-benar punya cara, saya rasa bocah itu punya keahlian. Perkataan Dr. Harrison juga membuat Yuki teringat Dave, tapi tadi Dr. Harrison begitu memandang rendah Dave, sekarang dia malah memujinya, sepertinya Dr. Harrison hanya ingin melemparkan tanggung jawab kepada Dave. Kalau Dave turun tangan dan Juan meninggal, maka semua tanggung jawab akan jatuh ke tangan Dave seorang. Yuki ragu sesaat, tapi akhirnya dia mendudukan Juan di kursi dan bergegas keluar dari kamar VIP. Saat itu Dave sedang duduk di kursi yang ada di lorong, dia tahu kalau Yuki pasti akan datang mencarinya. Yuki yang menemukan Dave masih belum pergi langsung berlari ke arahnya, tapi saat dia mau membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyadari kalau dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyapa Dave. Tuh, tolong selamatkan ayahku. Wajah Yuki terlihat canggung saat meminta bantuan Dave. Dave mengangkat kepalanya dan menatap Yuki, tapi Yuki tidak berani menatap mata Dave langsung, tadi dia masih memaki Dave, sekarang dia malah meminta bantuannya Dave. Kamu percaya saya bisa menyelamatkan ayahmu? Percaya kalau saya bukan penipu? Dave bertanya, Yuki tidak mengatakan apapun, dia tidak tahu harus menjawab apa, karena dia sebenarnya tidak mempercayai Dave sepenuhnya, hanya saja dia sudah tidak punya cara lagi, ini sudah. Menyangkut masalah hidup dan mati. Melihat respon Yuki, Dave hanya tersenyum, dia juga tidak mempersulitnya lagi, dan segera berjalan menuju kamar VIP. Yuki bergegas mengikutinya dari belakang, sedangkan Dr. Harrison yang sudah penuh dengan keringat sedang berjalan mengitari kamar VIP dengan cemas. Dan saat melihat Dave memasuki kamar VIP, Dr. Harrison seperti bertemu dengan Dewa Penyelamatnya, tidak peduli Dave bisa menyelamatkan Juan atau tidak, asalkan Dave sudah turun tangan, maka seluruh tanggung jawab akan berpindah pada Dave. Adik, tadi saya sudah salah menilaimu, tolong segera selamatkan Tuan Juan. Dr. Harrison juga membuang harga dirinya dan memohon kepada Dave. Saat ini hidupnya lebih penting dibandingkan harga dirinya, tidak ada salahnya dia memuji di saat seperti ini. Dave melirik Dr. Harrison lalu mendengus pelan, sepertinya saya hanya bisa berusaha keras. Setelah berkata Dave bertanya kepada Dr. Harrison, apakah kamu masih punya jarum perak? Ada, di tas dokterku. Dr. Harrison segera mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Dave. Tidak cukup. Dave menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Dr. Harrison terkejut, sebungkus ini berisi 30 jarum perak, masa tidak cukup. Biasanya dalam akupuntur, untuk menitikan belasan jarum saja sudah sangat hebat, bahkan Dr. Johannes yang notabenenya adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional juga hanya bisa menitikan 20-an titik, bisa menitikan 30 lebih titik itu sudah benar-benar hebat. Tidak cukup, saya perlu jarum perak dalam jumlah yang banyak. Kata Dave, butuh berapa banyak? Dr. Harrison bertanya dengan hati-hati. 81 jarum. Dr. Harrison tercengang saat mendengar ucapan Dave, sekujur tubuhnya membeku. Seketika, tatapan Dr. Harrison menunjukkan sedikit ketakutan, tapi dia tidak mengatakan. Dan segera mengeluarkan seluruh jarum perak yang ada di tas dokternya. Apapun, setelah Dave menerima jarum perak itu, dia langsung membaringkan Juan di lantai, dan mulai tidak berhenti menitikkan jarum-jarum perak itu pada tubuh Juan. Dave mulai berkeringat banyak, sangat jelas terlihat kalau hal itu sangat memakan energinya, bahkan bajunya sudah tembus pandang karena basah. Ketika jarum perak terakhir menitik pada tubuh Juan, Dave menghela nafas panjang, dan diambruk dan langsung duduk di lantai. Sepanjang waktu ini Yuki terus memperhatikan dengan cemas, dia tidak mengerti tentang akupuntur dan sangat ingin bertanya tapi dia. Takut akan menganggu Dave. Sedangkan Dr. Harrison yang sudah tercengang sejak tadi, terpana, mulutnya menganga, bahkan sudah cukup untuk memasukkan sebutir telur. Setelah sesaat, keterkejutan Dr. Harrison berubah menjadi semangat, dia langsung berlutut di hadapan Dave dan menimbulkan suara gedebuk. Kelakuan Dr. Harrison yang mendadak itu juga membuat Dave dan Yuki terkejut. Tabib, tolong terimalah saya sebagai muridmu. Dave membuka mulutnya tapi dia menyadari kalau dia bahkan sudah tidak punya tenaga untuk berbicara, sedangkan Yuki yang terkejut menatap Dr. Harrison, Dr. Harrison, apa yang sedang kamu lakukan? Ayahku saja belum tersadar, Yuki tidak mengerti, ayahnya jelas-jelas belum tersadar, kenapa Dr. Harrison sudah memanggil Dave dengan sebutan Tabib. Nona Yuki tidak tahu, baru saja Tabib menggunakan teknik sembilan putaran jarum pembangkit, teknik jarum ini bahkan bisa membangkitkan orang mati, Tuan Juan pasti akan baik-baik saja. Dr. Harrison menjelaskan kepada Yuki, sehebat itu, Yuki menatap Dave dengan tatapan tidak. Percaya, kalau apa yang benar, maka Dave benar-benar pantas disebut Tabib. Dikatakan oleh Dr. Harrison, tidak disangka kamu mengetahui tentang teknik sembilan putaran jarum pembangkit. Dave menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut, teknik sembilan putaran jarum pembangkit adalah teknik akupuntur kuno, dan sudah lama hilang, teknik ini dipelajari oleh Dave dari Ryu, dia tidak tahu bagaimana Dr. Harrison bisa mengetahui tentang teknik itu. Tabib, saya Harrison, ketua dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Cabang Kota Surau, saya pernah membaca tentang teknik ini di buku pengobatan kuno, tidak disangka hari ini saya begitu beruntung dan bisa menyaksikan Tabib menggunakan teknik ini, tolong terima saya sebagai muridmu. Sambil berkata, Harrison mulai bersujud kepada Dave. Perilaku Harrison kembali membuat Dave kewalahan, dan pada saat itu suara batuk terdengar, Juan sudah tersadar. Ayah, Yuki segera menghampiri Juan dan mencoba memapak ayahnya, tapi Dave langsung menghentikannya, Nona Yuki, kamu tidak boleh menggerakkannya sekarang, tunggu sampai saya mengeluarkan semua jarum yang ada di tubuh ayahmu dulu. Dave meraih tangan Yuki yang kurus dan merasakan kehangatan dan kelembutan, membuat hati Dave bergejolak, sedangkan Yuki yang merasakan kehangatan dari tangan Dave tersipu malu, itu berhasil. Dave bergegas melepaskan genggamannya, dan berusaha menenangkan dirinya, lalu, melambaikan tangannya dengan ringan pada tubuh Juan, dan 81 jarum itu seolah tersedot langsung ke tangan Dave. Sudah, Dave mengembalikan jarum perak itu pada Harrison, dan berkata pada Yuki. Dan saat ini, Yuki tidak berani lagi meragukan Dave sedikitpun, dia berterima kasih kepada Dave dan memapak Juan, dia sangat bersemangat hingga air matanya pun hampir mengalir. Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Yuki memapak Juan dan bertanya padanya, saya tidak apa-apa, sudah terasa lebih baik. Juan tersenyum, tapi saat dia melihat Harrison yang sedang berlutut, dia terlihat kebingungan, ada apa ini? Yuki hanya bisa menceritakan kembali tentang teknik 9 putaran jarum pembangkit yang digunakan Dave untuk menyelamatkannya, dan setelah Juan mendengarnya, dia sangat terkejut. Dia merasa Dave yang bisa mengetahui tentang penyakit tersembunyinya pasti punya keahlian, tapi dia tidak menyangka Dave ternyata sehebat itu, sampai-sampai ketua asosiasi pengobatan tradisional pun bersujud memohon menjadi muridnya. Adik, kamu sudah menyelamatkanku sebanyak dua kali, mulai hari ini kamu adalah penyelamat keluarga Tanaka, apapun yang kamu butuhkan keluarga Tanaka pasti akan memenuhinya. Juan berkata dengan terharu, Tuan Juan jangan sungkan, saya hanya membantu sedikit, lagi pula kamu adalah orang yang sudah melakukan kebajikan untuk waktu yang lama, anggap saja ini adalah karma baikmu. Dave berkata dengan tenang, dan mengganti topik pembicaraan, meskipun saya sudah menggunakan teknik 9 putaran jarum pembangkit untuk menyelamatkan nyawamu, tapi penyakitmu ini kalau tidak segera diobati, kamu hanya akan bertahan paling lama 3 bulan. Setelah mendengar perkataan Dave, Juan juga berlutut pada Dave dan berkata, tolong Tuan selamatkan nyawa saya, saya akan membayar berapapun bahkan seluruh hartaku akan kurelakan. Juan sangat ketakutan, dia tidak berani memanggil Dave dengan sebutan adik lagi, dan langsung memanggilnya dengan sebutan Tuan, dia benar-benar takut kalau Dave tidak mau menyelamatkannya. Demi hidup dia sanggup merelakan seluruh harta kekayaannya pada Dave, sebagai orang terkaya di kota Surau Harta Kekayaan, Juan terbilang banyak dan sekarang dia ingin memberikan semuanya pada Dave, siapapun yang mendengar itu pasti akan merasa iri. Tuan, Juan tidak perlu sampai seperti itu, kita kebetulan bertemu dan tentu saya akan menyelamatkanmu, hanya saja saya memerlukan beberapa bahan obat langka, dan saya perlu Anda menyiapkan bahan-bahan itu. Dia, Dave tidak punya uang untuk membelikan Juan bahan-bahan itu, dan bahan-bahan perlukan itu cukup berharga dan mahal, sebagian orang tidak akan mampu mendapatkannya. Tuan, katakan saja apa yang Anda perlukan. Juan sibuk menganggukkan kepalanya, lalu berkata pada Yuki, Yuki, cepat siapkan pulpen dan kertas, dan catat semuanya. Dave yang tiba-tiba dipanggil Tuan oleh Juan merasa canggung, lalu berkata, Tuan Juan, nama saya Dave Colin, cukup panggil saya Dave saja. Bagaimana boleh, Tuan Colin adalah penyelamat saya, keluarga Tanaka tidak akan melupakan hal ini. Dave melihat Juan yang bersih keras pun tidak lagi menuntut padanya, dia mengambil pulpen dan kertas lalu menuliskan bahan-bahan yang dia perlukan dan memberikannya pada Yuki. Tuan Juan, dalam daftar obat ini sebagian besar adalah bahan-bahan yang kamu perlukan, tapi ada sebagian yang saya perlukan untuk ibu saya, ibu saya kehilangan penglihatannya, dan saya memerlukan bahan-bahan ini untuk menyembuhkannya. Dave berkata dengan jujur pada Juan, Ibu Dave, Celine kehilangan penglihatannya karena terlalu sering menangis, kalau bahan-bahan obatnya tersedia, menyembuhkannya hanya masalah kecil bagi Dave. Hanya saja, dengan kemampuannya yang saat ini, dia tidak sanggup membeli bahan-bahan obat itu, dan meminta bantuan keluarga Tanaka untuk sekalian menyiapkannya. Hanya saja, ada dua bahan yang Dave khawatir tidak akan bisa ditemukan oleh Tuan Tanaka, salah satunya adalah kuas spiritual, seperti kuas yang sudah lama digunakan oleh sastrawan dan memiliki spiritualitas. Atau kuas yang terbuat dari bulu hewan spiritual, juga bisa digunakan. Dan satu lagi yang dia butuhkan adalah batu sinabar, meskipun batu sinabar sangat umum, namun yang Dave butuhkan adalah batu sinabar yang terbuat dari kayu cendana merah yang sudah berusia ratusan tahun, atau kayu cendana, dan dipadukan dengan kuas spiritual. Dave hanya perlu menitikkannya beberapa kali pada mata Celine, dan dia akan kembali bisa melihat. Meskipun Dave juga menuliskan kedua bahan ini dalam daftar, tapi dia ragu kalau keluarga Tanaka dapat. Menemukannya, kedua benda itu hanya bisa dibedakan oleh orang-orang yang mengerti. Tuan Dave, katakan saja apa yang kamu perlukan, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi permintaanmu, dan tidak akan pernah menolak. Juan segera menjawab, Tuan Dave, dalam daftar ini kamu menuliskan kuas spiritual dan batu sinabar, apa kegunaan mereka? Yuki tiba-tiba membuka suara dan bertanya. Karena kuas dan batu sinabar tidak terdengar seperti bahan yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit, dan dua benda ini juga umum dijual di jalanan. Yuki, kamu jangan banyak bertanya, kalau Tuan Dave menuliskannya di daftar, ikuti saja. Kata Juan sambil memelototi Yuki. Tidak apa-apa, Dave tersenyum, kedua benda ini juga digunakan untuk menyembuhkan penyakit, hanya saja kedua benda ini tidak biasa, yang saya perlukan adalah kuas yang memiliki spiritualitas dan batu sinabar yang terbuat dari kayu cendana. Memiliki spiritualitas, Yuki tercengang, Juan juga kaget, mereka bahkan tidak mengerti apa yang dimaksud memiliki spiritualitas. Melihat kedua orang itu tercengang, Dave menjelaskan, di dunia ini, semua makhluk hidup sampai benda mati sekalipun sebenarnya memiliki spiritualitas, walaupun benda mati yang ada di sini seperti meja dan kursi ini, semuanya memiliki spiritualitas, hanya saja peluangnya memerlukan persyaratan khusus dan waktu yang panjang. Seperti misalnya kursi yang saya duduki ini, kalau misalnya saya duduk di kursi ini setiap hari untuk berlatih, maka 10 tahun, 50 tahun ataupun hingga ratusan tahun, maka kursi ini akan perlahan-lahan memiliki spiritualitas. Dave takut mereka berdua tidak mengerti maksudnya, jadi dia berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang umum. Oh, saya mengerti. Yuki tiba-tiba berteriak bersemangat, Tuan Dave, maksud Tuan sama seperti yang saya tonton di televisi, sebatang pohon yang tumbuh di Gua Sakral yang didatangi para titisan dewa akan memiliki spiritualitas bahkan ada yang berubah menjadi bentuk manusia. Yuki, jangan bicara sembarangan. Juan yang mendengar jawaban Yuki merasa dia sedang omong kosong. Dia berpendapat kalau di dunia ini tidak mungkin ada titisan dewa, sudah zaman apa ini? Yang dikatakan oleh Nona Yuki tepat sekali, maksud saya seperti itu. Dave tersenyum. Dulu Dave juga tidak mempercayainya, setelah dia mengikuti Ryu selama 3 tahun, dia baru menyadari kalau di dunia ini masih banyak hal-hal yang di luar nalarnya. Seperti cara bersemedi yang berfokus pada hati yang diajarkan oleh Ryu padanya juga merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para titisan dewa, kalau dia berhasil melatih dan menguasainya maka dia akan setara dengan titisan dewa. Juan tersenyum canggung, dia tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Yuki benar, kalau orang lain yang mengatakan padanya tentang spiritualitas, titisan dewa dan sebagainya, pasti Juan akan mencibir, tapi karena Dave yang mengatakan hal ini, dia sedikit tercengang. Dave dan Juan mengobrol hingga melupakan Harrison yang masih bersujud di lantai, meskipun karakteristik Harrison tidak begitu buruk, tapi dia orang yang kurang bertanggung jawab, Dave tidak ingin menerimanya menjadi murid, lagi pula tanpa persetujuan dari Ryu, Dave tidak akan bertindak semena-mena. Setelah mengobrol hampir belasan menit, Dave akhirnya mengetahui bagaimana cara Juan terluka, semasa muda Juan pernah ditinju oleh lawan bisnisnya, karena tidak mengakibatkan luka luar, dan hasil pemeriksaan juga tidak menunjukkan masalah, dia tidak pernah memperdulikannya lagi. Tapi tidak lama setelah itu, Juan mulai merasa kalau dirinya menjadi semakin lemah dan semakin lemah, dia sering mengalami kesulitan bernafas, dan dia terus meminum suplemen untuk membantu kesehatannya, sampai saat ini. Juan takut keluarganya akan khawatir, maka dia tidak pernah memberitahukan hal ini kepada mereka, itu juga alasan kenapa Yuki tidak tahu kalau ayahnya memiliki penyakit tersembunyi. Dave langsung memahami kalau orang yang memukuli Juan pastilah seorang yang berlatih bela diri, dan sudah berlatih untuk menggunakan tenaga dalam, tujuannya adalah untuk membuat Juan mati, tapi karena Juan kaya, dia sanggup membeli banyak suplemen untuk membantu kesehatannya hingga hari ini, kalau bukan karena bertemu dengan Dave, Juan takutnya sudah mati. Juan Dave, tolong terima saya sebagai muridmu. Harrison yang berlutut di lantai kembali berkata dengan keras, kedua kakinya sudah lama kebas, sekarang bahkan sudah terasa sakit, membuat Harrison merasa sangat kesakitan. Dave melirik Harrison dan berkata, berdirilah, saya tidak akan menerima murid, kalau ada hal yang tidak kamu mengerti dan ingin kamu tanyakan, saya bisa memberimu petunjuk. Dave melihat Harrison sudah berlutut untuk waktu yang lama, ini juga merupakan sebuah ketulusan, jadi dia setuju untuk memberi petunjuk kepadanya, tapi kalau untuk menjadi muridnya, dia tidak akan menerimanya. Mendengar ucapan Dave, Harrison langsung senang dan terus-menerus menyampaikan rasa terima kasihnya, terima kasih Tuan Dave, terima kasih Tuan Dave. Harrison bangkit berdiri perlahan-lahan, namun karena kakinya sudah kebas hingga kesakitan, dia sama sekali tidak bisa berdiri. Melihat kondisi Harrison, Dave mengulurkan tangannya dan menotok kedua kaki Harrison, rasa kebas dan sakit pada kakinya seketika hilang, ini membuat Harrison kembali tercengang. Tuan Juan, saya sudah harus pulang untuk mengurus orang tua saya, setelah kamu mendapatkan semua bahan-bahan itu, hubungi saja saya. Dave bangkit berdiri dan berkata, Dave mengkhawatirkan ibunya yang sendirian di rumah. Tuan Dave, kalau boleh tahu di manakan Anda tinggal saat ini? Juan bertanya, saya tinggal di perumahan kali kasih, ada apa? Dave bertanya dengan wajah keheranan, Oh, tidak apa-apa, saya punya sebuah rumah kosong yang tidak ditinggali, saya berniat memberikannya kepada Tuan Dave, tempat itu sangat cocok untuk masa penyembuhan, semoga bisa bermanfaat untuk Tuan Dave. Juan berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Kalau begitu, terima kasih Tuan Juan. Awalnya Dave berencana menolak, dia membantu mengobati Juan bukan demi mendapatkan apapun, tapi saat dia mengingat rumah orang tuannya yang sudah bobrok, dan dia sendiri belum memiliki kemampuan untuk membelikan rumah baru untuk sementara waktu ini, maka dia memilih untuk menerimanya. Tapi saat Dave menerima kunci yang diserahkan kepadanya, dia tertegun, kunci ini merupakan kunci rumah yang ada di area perumahan bumi indah. Area perumahan bumi indah merupakan kompleks perumahan terkecil yang ada di kota Surau, kompleks perumahan itu berada di satu-satunya pegunungan yang ada di kota Surau, pemandangan di sana sangat indah, udaranya juga sangat segar. Dan orang yang bisa tinggal di sana hanyalah para konglomerat, atau orang-orang dengan jabatan tinggi, orang biasa bahkan tidak akan sanggup membayar biaya pengelolaan properti. Tuan Juan, ini rumah ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Dave segera menyodorkan kunci itu kembali pada Juan. Kalau Tuan Dave menolak seperti ini, lantas apakah nyawa saya tidak melebihi harga rumah ini? Juan berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Juan, Dave hanya bisa menerimanya, kemudian Juan juga mengeluarkan selembar kartu ATM dan memberikannya kepada Dave, di dalamnya berisi 10 miliar. Dave tahu dia tidak akan bisa menolak, jadi dia menerima kartu itu dan memasukkannya ke dalam saku. Di saat Dave bersiap pamit, dari bawah terdengar suara ribut dan keras. Dave mengernyitkan keningnya, Juan yang melihat Dave, mengernyitkan keningnya langsung menghubungi manajer hotel. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Juan menanyakan, Tuan Juan, hari ini Tuan Navarro dari keluarga Kintan sedang melangsungkan pernikahannya, resepsi pernikahannya diselenggarakan di aula lantai 2, makanya sangat ribut. Manajer itu segera menjelaskan situasi kepada Juan. Saat mendengarnya Juan baru mengiakan, dia juga seorang pebisnis yang bergerak dalam bidang usaha perhotelan, keributan yang terjadi karena ada resepsi pernikahan memang suatu hal yang tidak bisa dikontrol. Tuan Juan, saya pamit dulu. Dave memberi hormat kepada Juan dan keluar dari kamar VIP. Dan saat Dave baru turun ke lantai bawah, dia kembali bertemu dengan Navarro yang sedang menggendong pengantinnya, sana memasuki hotel. Saat melihat Dave, Navarro tercengang sesaat lalu tertawa keras, Dave, tidak disangka kamu benar-benar datang untuk menghadiri pernikahan kami, apa kamu datang untuk makan dan minum gratis? Dave melirik dingin ke arah Navarro, dan sama sekali tidak mengatakan apapun, dia berbalik dan hendak pergi dari sana. Jangan pergi dong. Navarro segera menghalangi jalan Dave, dan berkata dengan penuh penghinaan, cepat lihat mantan pacarmu, bukankah sekarang dia sangat cantik? Apakah kamu tidak punya hal-hal yang ingin disampaikan kepadanya? Navarro sengaja mempermalukan Dave. Faro, jangan pedulikan dia, waktunya sudah hampir tiba. Sana yang ada diperlukan Navarro sama sekali tidak melihat Dave, dan berkata manja pada Navarro. Navarro, jangan pedulikan sampah ini, jangan sampai terlambat, ayo kalian masuk dulu ke aula, saya akan mengusir sampah ini. Yasmin mendesak Navarro lalu menatap Dave dan berkata, bocah ini, apa lagi maumu? Bisa-bisanya datang ke hotel, dengan penampilanmu yang seperti katak ini, mana mungkin putriku mau denganmu? Apa kamu tidak punya kaca untuk melihat-lihat dirimu sendiri? Cepat enyah dari hadapanku, jangan membuat masalah di sini. Kata-kata Yasmin tajam dan menusuk ke dalam hati. Para kerabat dan teman-teman yang ada di sekitar yang mendengar perkataannya menatap Dave sambil mencibir. Seketika membuat Dave terlihat seperti badut akrobat yang ditertawai oleh orang-orang, suatu hari nanti kalian semua pasti akan berlutut memohon di hadapanku. Dave menahan api kemarahannya, dan mendorong Yasmin yang menghalangi jalan keluarnya. Tahan dia, Navarro mengernyitkan keningnya, hari ini kamu harus menghadiri pernikahanku, kamu tidak akan bisa pergi, saya ingin melihat ekspresi wajahmu saat menyaksikan mantan pacarmu ini menikah denganku. Mendengar perintah Navarro, Bobby dan bawahannya langsung menghalangi Dave, mereka sudah pernah dipukuli saat berada di rumah Dave, dan mereka masih kesal soal itu, sekarang mereka ingin membalas dendam pada Dave. Melihat Bobby dan bawahannya menghalangi jalannya dengan wajah sangar, Dave berbalik menatap Navarro, kamu yakin ingin saya menghadiri pernikahanmu. Benar, saya ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri, dan saya ingin kamu mengetahui satu hal dengan jelas, kamu sama sekali bukan lawanku, dan kamu tidak pantas. Navarro berkata dengan sinis, baik, kalau saya menghadiri pernikahanmu, maka pernikahanmu itu tidak akan terjadi. Selesai berkata, Dave langsung berjalan menuju aula di lantai dua yang berisi sekitar seratusan lebih meja. Hahaha, saya malah ingin tahu bagaimana caramu mengagalkan pernikahanku. Navarro tertawa keras, dia sama sekali tidak termakan ancaman Dave, namun untuk menjaga agar Dave tidak membuat keributan dan merusak kebahagiaan orang-orang, Navarro berpesan kepada Bobby, Bobby, bawa beberapa orang lagi, dan perhatikan Dave dengan benar, kalau dia berani membuat masalah, langsung tangkap dia. Tuan Navarro, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Bobby mengangguk, tatapan matanya bersinar, dia sedang memikirkan cara untuk membalas dendam kepada Dave. Di dalam aula, Dave mencari meja yang ada di sudut dan duduk, orang-orang yang menghadiri pernikahan Tuan Muda keluarga Kintan adalah orang-orang terkemuka, yang berkuasa dan dihormati di kota Surau, orang biasa seperti Dave bahkan tidak pantas untuk menghadirinya. Karena itu, kemunculan Dave membuat para tamu menatapnya dengan aneh, di aula pernikahan semewah ini, tiba-tiba muncul seorang pemuda biasa, yang tampak tidak pantas berada di sini. Tapi tidak lama kemudian, status Dave langsung diketahui oleh para tamu, dan yang menatapnya menjadi lebih banyak lagi, ada yang menatapnya dengan sarkas, dan ada yang menatapnya dengan ibah. Hanya saja Dave tidak memperdulikan tatapan-tatapan itu, dia duduk sendirian di meja sudut dan memakan manisan yang ada di meja, wajahnya terlihat datar. Bobby membawa serta belasan orang dan berdiri di belakang Dave sambil memperhatikannya, kalau Dave berani membuat onar maka mereka pun tidak akan segan-segan. Hei, bukankah ini Dave? Dave menatap wanita itu dengan tatapan jijik. Wanita itu adalah Yuna, juga teman satu sekolahnya Dave, bahkan wanita itu pernah menaksir Dave saat bersekolah dulu, saat itu ayah Dave memiliki pekerjaan formal dan termasuk keluarga berkecukupan, karena itu wanita yang menaksir Dave terbilang banyak. Hanya saja Dave tidak menyukai Yuna, dan berpacaran dengan sana, dia merasa dari segimanapun, baik secara kepribadian maupun penampilan, sana jauh lebih baik daripada wanita sombong dan kasar seperti Yuna. Tapi saat ini setelah dilihat-lihat, kedua wanita itu sama saja, Dave benar-benar buta. Dave, bertemu dengan teman lama kenapa tidak mengatakan apapun. Kamu sekarang bisu ya, saat bersekolah dulu kamu terlihat sangat hebat, bahkan menjabat sebagai ketua dewan siswa, kalau kepala sekolah dan para guru sampai tahu kalau murid berprestasi sepertimu malah menjadi narapidana setelah lulus, kamu rasa apa yang akan mereka pikirkan? Pemuda yang ada di belakang Yuna tiba-tiba bersuara. Pemuda itu adalah Jackie, saat bersekolah dulu dia dan Dave adalah teman satu asrama, bahkan bisa dibilang dia adalah sahabat baiknya Dave, tapi Jackie diam-diam menaruh hati pada sana, dan akhirnya saat melihat Dave berpacaran dengan sana, dia membenci Dave dalam hati, dia bahkan sering melakukan hal-hal yang mengacaukan hubungan Dave dan sana, hanya saja tidak ada satupun yang berhasil. Dan persahabatan antara dirinya dan Dave juga langsung berakhir, mereka tidak pernah saling menghubungi lagi setelah lulus. Saat ini Yuna dan Jackie muncul bersamaan pasti diundang oleh sana, kalau tidak mereka sama sekali tidak pantas untuk menghadiri pernikahan ini. Dave melirik sekilas ke arah mereka berdua lalu kembali menundukkan kepalanya, dan menyeruput tehnya, dia malas berurusan dengan kedua orang ini. Melihat Dave yang menundukkan kepalanya membuat Yuna dan Jackie semakin puas, mereka merasa Dave takut pada mereka. Dave, baru keluar dari penjara, kamu pasti belum punya pekerjaan kan, apa perlu saya carikan pekerjaan untuk membersihkan toilet, walaupun sedikit kotor dan melelahkan, tapi setidaknya bisa untuk sesuap nasikan, sekarang ayahmu sudah tidak punya pekerjaan, kalau hanya mengandalkannya sepertinya sudah tidak mungkin. Jackie berkata dengan senyuman mengejek, dia merasa sangat bahagia bisa menginjak-injak Dave seperti ini. Saat bersekolah, kalau bukan karena ayah Dave memiliki pekerjaan formal, dia tidak mungkin kalah dibandingkan dengan Dave. Jackie, jangan berbicara sembarangan, seorang ketua dewan siswa yang begitu hebat masa menjadi tukang bersih-bersih toilet, harusnya kamu carikan pekerjaan yang lebih baik seperti menyapu jalanan. Yuna terkekeh, Hahaha, Jackie dan Yuna tertawa sambil menghina Dave, bahkan Bobby dan bawahannya yang menonton pun ikut tertawa. Seketika, Dave mengangkat kepalanya dan berkata, kalau kalian berdua tidak ingin mati, segera pergi dari sini. Dave berkata dengan acuh tak acuh, nada bicaranya datar dan tidak terlihat sedang marah, tapi saat perkataan itu sampai ke telinga Yuna dan Jackie, mereka langsung bergidik. Terutama Yuna, dia membeku bagaikan es, dan tidak berani menatap Dave. Awalnya dia sudah menyiapkan kalimat penghinaan selanjutnya, tapi seketika perkataan itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Setelah sesaat, Jackie yang merasa terhina langsung berteriak pada Dave, narapidana sepertimu mau berlagak apa. Pacarmu saja memilih menikah dengan orang lain, kamu bahkan tidak berani melakukan apapun, sekarang malah mencoba berlagak di depan kami. Benar, karena tahu kalau keluarga Kintan memiliki kekuasaan, kamu tidak berani mengganggu mereka dan melampiaskannya kepada kami. Kami juga bukan orang yang bisa diganggu begitu saja. Yuna juga tersadar dan menunjuk Dave sambil memakinya. Jangan membuatku marah. Setelah berkata, Dave kembali menundukkan kepalanya lagi. Bajingan, kenapa kalau saya membuatmu marah, kamu berani melakukan apa? Di sini tempat resepsi pernikahan Tuan Muda Navarro. Jackie memakinya dan menarik kerah baju Dave dan membuatnya terangkat. Mereka melawan Dave seperti ini tujuannya untuk membuat kesan baik pada Navarro, kalau mereka berhasil mendekati Navarro maka pekerjaan mereka akan berjalan lancar. Jackie mengangkat Dave dengan mudah, dan saat dia berniat turun tangan, tamparan Dave sudah melayang ke arahnya. Iya, suara tamparan itu cukup keras dan mengagetkan seisi ruangan, Jackie terhempas dan mendarat di sebuah meja. Ban. Meja itu hancur berkeping-keping, begitu juga peralatan makan yang ada di atas meja itu. Seluruh tatapan tamu beralih kemari, sedangkan Navarro dan Sana yang ada di atas panggung pernikahan mereka tidak mendapatkan perhatian sedikitpun. Bahkan Navarro dan Sana pun tanpa sadar melihat ke arah sumber keributan. Bajingan, kamu cari mati. Bobby yang melihat Dave sudah turun tangan langsung bersemangat dan berteriak, semuanya serang, habisi bocah itu. Bobby sekarang bisa membalaskan dendam pribadinya dengan bantuan publik, dia tahu kalau Dave punya kemampuan, jadi dia tidak mau turun tangan sendiri, dan menyuruh belasan bawahannya untuk melawan Dave. Bocah, berani membuat onar di resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan, kamu bosan hidup. Belasan bawahan ini membawa tongkat di tangan mereka, dan menyerang ke arah Dave. Para tamu yang melihat kejadian ini semuanya menggelengkan kepala, mereka yakin kalau Dave pasti akan dihabisi. Habisi dia, habisi dia. Jackie yang ditampar oleh Dave memegangi wajahnya dan berdiri sambil berteriak. Di atas panggung, Navarro mengangkat sudut bibirnya dan menunjukkan senyuman kejam. Semua orang sedang menganggap Dave sebagai lelucon, tidak ada yang mengasihininya apalagi membantunya. Menghadapi belasan orang yang mengepungnya, Dave mencibir dan tiba-tiba maju selangkah. Bam! Satu langkah yang diambil oleh Dave seolah mengetarkan ruangan itu. Dan belasan bawahan Bobby berteriak kesakitan, mereka terhempas dan menghantam meja-meja yang ada di sekeliling hingga hancur, seperti baru diporak-porandakan. Seketika itu, para tamu tercengang. Bobby yang melihat bawahannya tersungkur di lantai tiba-tiba diselimuti rasa dingin. Saat itu, di sisi panggung seorang pria paruh baya berpakaian rapi mengerutkan keningnya. Orang itu adalah kepala keluarga-keluarga Kintan, Robert Kintan yang juga merupakan ayahnya Navarro, dia tentu harus muncul di pernikahan anaknya. Robert menyaksikan seluruh kejadian saat Dave menghabisi sekelompok bawahan itu. Dia sendiri juga berlatih bela diri, dan dia bisa melihat kalau kemampuan Dave itu lumayan hebat. Sedangkan Navarro yang menyaksikan itu mengernyitkan keningnya, bajingan, dasar bajingan sampah. Sambil berteriak marah, Navarro bergegas melangkah turun. Suamiku, sana juga ikut berlari di belakangnya. Navarro, jangan gegabu. Robert yang duduk di sisi panggung sejak tadi juga segera menghampiri Navarro, dia takut anaknya akan dipermalukan. Ada apa? Ada apa? Belasan petugas keamanan dari hotel bergegas masuk dengan membawa tongkat. Hotel Sawasdeh sudah berdiri sejak 5-6 tahun lalu, dan sejauh ini tidak ada orang yang berani membuat onar, karena mereka tahu kalau Hotel Sawasdeh adalah bisnis milik keluarga Kintan. Apalagi hari ini bertepatan dengan resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan, kekuasaan keluarga Kintan dan keluarga Tanaka hampir seimbang, pada saat seperti ini siapa yang berani datang untuk membuat onar bisa dikatakan bosan hidup. Di kamar VIP di lantai 3, Juan mendengar suara keributan dari bawah dan mengernyitkan keningnya. Manager hotel yang melihat ekspresi itu langsung berkeringat dingin. Ada apa di bawah? Juan bertanya dengan nada yang sedikit tidak senang. Tuan Juan, ada yang membuat onar di resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan, ada orang yang dipukuli dan barang-barang hancur. Manager itu sibuk menjelaskan, siapa yang berani membuat onar di sini? Wajah Juan terlihat marah, kalian ini kerja apa sih? Hanya satu sampah tinggal utus beberapa orang petugas keamanan untuk mengurusnya, jangan sampai merusak reputasi hotel kita. Sudah diutus, manager itu berkata, lalu kenapa kamu masih di sini? Tidak berencana pergi mengurusnya, mau menunggu orang emosi dulu? Juan berteriak dan membuat manager itu lari terbirit-birit. Ayah, kamu masih belum sehat, jangan marah-marah, saya akan kebawah dan melihat situasinya. Yuki mencoba menenangkan Juan lalu keluar dari kamar VIP. Sebagian besar permasalahan keluarga Tanaka diurus oleh Yuki sekarang, karena Juan hanya memiliki seorang putri, dan saat ini kesehatannya juga kurang baik, maka semua beban itu ditanggung oleh Yuki. Ola pernikahan di lantai 2, belasan petugas keamanan mengepung Dave, manager hotel juga bergegas berlari ke tempat kejadian, dan terus membungkuk penuh hormat pada Robert, Tuan Robert, saya sungguh minta maaf, saya tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati berani datang kemari dan membuat onar di pernikahan putra Anda, saya akan segera mengusir pembuat onar ini. Setelah berkata, dia memerintahkan belasan petugas cepat usir bajingan ini keluar dari sini. Tunggu, keamanan, untuk apa kalian termenung, di saat beberapa petugas keamanan bersiap turun tangan, Robert. Buka suara, berani membuat onar di pernikahan putraku, menganggu tamu-tamu pentingku, mana bisa dia pergi begitu saja, itu sama saja dengan mencoreng wajah keluarga Kintan. Hari ini, kalau tidak mencabut nyawanya pun setidaknya harus mematahkan tangan dan kakinya baru boleh pergi. Ini, manajer hotel itu merasa serba salah, kalau mematahkan tangan dan kakinya dia bisa-bisa mendendam pada hotel mereka, dan datang lagi untuk membuat keributan. Robert memahami maksud manajer hotel dan tersenyum, masalah ini biarkan keluarga Kintan yang mengurusnya, kalian pergi saja. Baik, 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 kami akan segera pergi. Manajer hotel itu segera mengangguk dengan senang karena dia tidak perlu mengurus apapun. Ayah, saya tidak mau hanya mematahkan tangan kakinya, saya mau membunuhnya, berani sekali membuat onar di pernikahanku, saya mau dia mati. Navarro berkata dan menatap Dev dengan marah, Dev, saya pasti akan membunuhmu hari ini, saya akan memberitahumu apa akibatnya kalau membuat saya marah. Saya sudah bilangkan tadi, kalau saya menghadiri pernikahanmu maka pernikahanmu akan batal, kamu tidak percaya, sekarang sudah percaya. Dev menatap Navarro dan tersenyum mengejek, percaya kepalamu, Navarro mengangkat tinjunya dan melayangkannya ke arah Dev. Bam, bam, suara gedebuk terdengar, lengan Navarro bengkok dan jelas terlihat patah. Ah, rasa sakit itu membuat Navarro berteriak kesakitan. Semua orang yang melihatnya tercengang, mereka membelalak tidak percaya Dev berani menghajar Navarro, benar-benar cari mati. Faro, Robert bergegas memapah Navarro, dan memeriksa lengan Navarro yang patah, ini akan membutuhkan beberapa bulan untuk pulih. Bajingan, berani memukul putraku, saya akan membunuhmu. Robert awalnya hanya ingin memberi pelajaran kepada Dev, asalkan bisa membalas Dev saja sudah cukup, karena bagaimanapun resepsi pernikahan masih harus berlangsung, tapi sekarang, Robert hanya memiliki satu tujuan yaitu membunuh Dev, kalau tidak dia pasti akan sangat malu dipermalukan seperti ini di depan orang-orang terkemuka di kota Surau. Robert mengeluarkan ponselnya dan menelpon para pengawal yang ada di rumah untuk datang kemari, pengawal-pengawal itu merupakan ahli bela diri yang dia bayar dengan harga mahal. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan Bobby dan bawahannya, Bobby dan bawahannya hanyalah preman jalanan yang terus mengikuti Navarro dan mengambil hati Navarro, yang notabene-nya adalah konglomerat generasi kedua. Saat melihat Robert menelpon pun Dev tidak panik, dia malah kembali duduk di kursinya dan menyeruput tehnya, tindakan Dev membuat Robert semakin marah, ini jelas-jelas sedang meremehkan keluarga Kintan. Ayah, bunuh dia, saya mau membunuhnya. Navarro yang lengannya sudah patah berteriak penuh amarah. Faro, kamu tenang saja, hari ini saya pasti akan membunuh bajingan ini dan melemparkannya ke laut untuk dimakan ikan. Robert menatap putranya dengan sedih dan berjanji padanya. Robert tahu kalau Dev pasti mempunyai kemampuan, maka dia tidak langsung turun tangan dan menunggu para pengawalnya tiba terlebih dulu. Di saat itu, pintu aula pernikahan dibuka oleh seseorang. Yuki bergegas masuk ke dalam dia ingin tahu siapa yang sebenarnya membuat keributan di sini. Paman Robert, apa yang terjadi? Setelah masuk, Yuki langsung menghampiri Robert dan bertanya padanya. Bocah ini berani datang membuat onar di pernikahan putraku, bahkan memukul putraku, saya akan memutilasinya di hotel kalian hari ini. Robert menunjuk Dev yang duduk tenang menyeruput teh di mejanya. Dan saat Yuki melihat ke arahnya, dia langsung tercengang. Bagaimanapun dia tidak habis pikir, orang yang membuat keributan adalah Dev, Dev belum pergi. Tuan Dev, Yuki bertanya dengan wajah keheranan, mengapa kamu bisa ada di sini? Nona Yuki, apakah sangat aneh? Dev tersenyum pada Yuki. Yuki, kamu kenal dengan orang ini? Robert mengernyitkan keningnya. Paman Robert, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Ini adalah Tuan Dev yang datang untuk mengobati ayahku, pasti ada kesalahpahaman. Yuki menjelaskan, mengobati. Terutan yang ada di kening Robert semakin jelas terlihat. Kamu siapa? Bicara omong kosong apa? Bocah ini mana tahu mengobati penyakit? Dia baru bebas dari penjara hari ini. Penyakit apa yang bisa dia obati? Saya sudah lama mengenalnya dan tidak pernah tahu kalau dia bisa mengobati penyakit. Kalian jangan mau ditipu olehnya. Sana berteriak kesalah pada Yuki. Wajah Yuki seketika menjadi dingin, tapi saat melihat Sana yang mengenakan gaun pengantin, dia menyadari kalau Sana adalah calon menantu keluarga Kintan. Yuki menahan emosinya dan berkata, Tuan Dev bisa mengobati atau tidak? Saya punya pendapat saya sendiri. Kamu tidak pernah mengetahuinya. Tidak menjamin Tuan Dev tidak bisa. Diam saja kamu. Bocah seperti dia kalau punya kemampuan bagaimana mungkin saya tidak tahu. Kami sudah berteman 4 tahun sejak kuliah, juga sudah berpacaran selama beberapa tahun. Setiap kali saya sakit, dia selalu membawaku ke rumah sakit. Suatu kali saat hujan deras, dia menggendongku ke rumah sakit kalau dia bisa mengobati kenapa harus ke rumah sakit. Sana terlihat menghina, di matanya Dev sudah tidak lagi berharga. Mendengar ucapan Sana, Yuki menatap Dev dan akhirnya mengerti kenapa Dev bisa membuat onar di sini. Yuki, masalah. Ini kamu tidak perlu ikut campur mengenai penyakit ayahmu, saya akan mendatangkan dokter spesialis ternama dari luar negeri, pokoknya hari ini bajingan ini harus mati. Robert berkata dengan nada yang sama sekali tidak segan. Bagaimanapun dia termasuk tetuanya Yuki, tentu dia tidak akan segan-segan. Tidak boleh, kalian tidak boleh menyentuh Tuan Dev. Yuki langsung berjalan ke hadapan Dev dan menghalangi. Nyawa ayahnya masih bergantung pada bantuan Dev, Yuki tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Dev. Wajah Robert menjadi dingin, Yuki, apakah kamu sedang memaksaku turun tangan? Aura pembunuh terlihat jelas di mata Robert, dan saat dia menyelesaikan perkataannya, 10 orang pengawal yang terlihat sangar menerobos masuk. Saat melihat para pengawalnya sudah tiba, tatapan Robert pada Dev menjadi lebih dingin lagi. Paman Robert, bagaimanapun juga saya tidak akan membiarkanmu menyentuh Tuan Dev. Setelah berkata, belasan petugas keamanan hotel juga datang menghampiri Yuki dan melindungi Yuki dengan ketat. Suasana di olah pernikahan semakin keruh, banyak tamu-tamu yang mulai meninggalkan tempat itu karena takut situasi itu akan mempengaruhi mereka. Bocah sialan, kalau bukan karena ayahmu, saya dapat dengan gampangnya menghabisimu, cepat enyah dari hadapanku, hanya berbekal petugas keamananmu itu mau mencoba menghalangiku. Robert mengamuk, dia sama sekali tidak segan-segan pada Yuki. Dan di saat Robert selesai berkata, 10 pengawal keluarga kintang terlihat semakin garang, aura garang mereka sudah cukup untuk menakuti belasan petugas keamanan hotel dan membuat mereka memucat. Raut wajah Yuki juga terlihat jelek, tapi dia tetap melindungi Dev, tatapan matanya sangat teguh. Robert, sudah setua ini masih menakuti anak-anak, sepertinya sedikit keterlaluan ia. Saat itu, pintu aula kembali terbuka, Juan melangkah masuk dan wajahnya terlihat tidak senang. Saat melihat Juan, Robert tersenyum sinis, Juan, tepat sekali kamu kemari, cepat bawa pergi putri kesayanganmu ini, hari ini saya mau menghabisi bajingan ini. Juan tidak memperdulikan Robert dan menatap ke arah Dev dan berkata, Dan Dev, Anda pasti terkejut. Juan membungkuk hormat pada Dev dan membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Tidak apa-apa, hanya keluarga kintang, masih belum cukup untuk mengagetiku. Dev tersenyum santai, ucapan Dev sekali lagi membuat Robbery semakin marah, bajingan, kalau saya nak membunuh hari ini. Keluarga kini yang tidak akan bisa berpijak di kota Surau. Selesai berkata Robert langsung memerintahkan kepada para pengawalnya, siapa yang bisa membunuh bajingan itu akan dihadiahi 1 miliar. Setelah mendengar hadiah 1 miliar, 10 pengawal in menjadi semakin tergi, mereka mengepalkan tinju mereka dengan erai. Saya ingin tahu siapa yang berani maju. Juan berkata dengan marah, Jangan lupa, di sini adalah wilayah kekuasaanku, hotelku. Setelah suara Juan terdengar, belasan petugas keamanan masuk lagi, bahkan pengurus rumah keluarga Tanaka juga kewalahan. Tuan besar, saya sudah melakukan sesuai dengan perintahmu, semua petugas. Keluarga Tanaka dan juga yang ada di pabrik sudah dipanggil kemari, para pengawal keluarga Tanaka juga sudah dalam perjalanan. Pengurus rumah melaporkan pada Juan. Juan mengangguk, dan pengurus rumah pun mundur. Robert mendengar laporan pengurus rumah keluarga Tanaka dan mengernyitkan keningnya. Juan, hanya karena seorang bocah seperti ini, kamu berencana bertarung hidup dan mati denganku. Robert, kalau kamu berencana membunuh Tuan Dev, maka tidak ada salahnya kalau keluarga Tanaka bertarung melawan kalian kan, kamu kira saya akan takut padamu. Juan berkata tanpa takut, kekuatan keluarga Tanaka dan keluarga Kintan tidak beda jauh, kalau benar-benar bertarung, kedua belah pihak pasti akan mengalami kerugian yang imbang. Para tamu seketika bersembunyi jauh-jauh, mereka membuat perhitungan mereka dalam hati, kalau keluarga Tanaka dan keluarga Kintan benar-benar bertarung, maka keluarga lain pasti akan diuntungkan. Wajah Robert memerah, aura pembunuh di matanya semakin jelas. Juan, karena kamu memaksaku, saya juga tidak akan segan-segan lagi, ada satu hal yang kamu lupakan, yaitu hutang budi Tuan Janssen pada keluarga Kintan. Mendengar nama Tuan Janssen langsung membuat orang-orang yang ada di sekitar bergidik neri, mereka tidak bisa menahan aura dingin yang langsung menyelimuti hati mereka. Tuan Janssen yang mereka sebut adalah Janssen Herlambang, penguasa Yayasan Nusantara, Janssen Herlambang adalah ketua mafia yang sebenarnya di kota Surau. Ada sebuah pepatah di kota Surau, lebih baik menyinggung Raja Iblis daripada menyinggung Yayasan Nusantara, kalimat ini sudah cukup untuk menjelaskan betapa berkuasanya Yayasan Nusantara di kota Surau. Sedangkan pendiri Yayasan Nusantara itu sendiri, Janssen Herlambang, satu hentakan kakinya saja sudah cukup untuk membuat para petinggi kota Surau gemetaran. Melihat ekspresi takut Juan, Robert tertawa terbahak-bahak, Juan, kalau kamu pergi sekarang, maka saya akan menganggap kamu tidak pernah ada di sini, jangan paksa saya menelpon Tuan Janssen. Sudut bibir Juan terus berkedut, dia ragu-ragu karena mendengar nama Tuan Janssen yang terlalu kuat untuk dilawan oleh keluarga Tanaka. Tuan Juan, ini masalah pribadiku, saya yang akan mengurusnya, kamu bawa orang-orangmu pergi dari sini. Dev melihat keraguan dalam hati Juan dan membuka mulut. Juan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Dev, kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawaku, kalau kamu berkata seperti ini sama saja dengan menampariku, kalau nanti benar-benar terjadi pertarungan, saya akan menyuruh Yuki untuk membawa Tuan Dev pergi dari sini. Saat itu, baik Tuan Janssen maupun Robert tidak mungkin berani membunuhku. Ayah, Yuki menarik lengan baju ayahnya dengan erat. Yuki, setelah kamu membawa Tuan Dev pergi dari sini, pergilah ke ruangan rahasia keluarga Tanaka, kamu tahu lokasinya, dan setelah situasi tenang, baru keluar. Juan berpesan dengan serius pada Yuki, Juan, bagaimana menurutmu? Apa saya perlu menelpon Tuan Janssen? Robert melihat Juan yang masih belum bersuara, dan mendesaknya. Robert, Tuan Dev, saya sudah memutuskan untuk tetap tinggal. Juan berkata dengan teguh, baik, bajingan sepertimu berani juga. Robert menggertakkan giginya dan langsung menghubungi Tuan Janssen. Awalnya Robert tidak ingin menagih hutang budi ini, dia menyisakannya untuk dikemudikan hari kalau terjadi sesuatu pada keluarga Kintan. Dulu, ayahnya Robert, pernah membiarkan Janssen bermalam di rumah mereka pada saat hujan lebat malam itu, dan Janssen muda pernah mengatakan kalau dia berhutang budi pada keluarga Kintan, dan mereka boleh mencarinya kapan saja untuk menagih hutang budi ini. Awalnya dia menyimpan kesempatan itu untuk digunakan saat keluarga Kintan mengalami kesulitan besar nantinya, tapi hari ini, dengan situasi seperti sekarang, Robert tidak akan puas kalau tidak membunuh Dave, dan kalau tidak membunuhnya, keluarga Kintan akan menanggung malu yang luar biasa. Maka Robert memutuskan untuk menelpon Tuan Janssen dan meminta bantuannya. Setelah sesaat, dari luar terdengar suara langkah kaki yang ramai dan keras, tatapan semua orang beralih keluar, dan langsung tercengang. Orang-orang bersetelan jas hitam terlihat membawa parang dan mengepung hotel Sawasde, di wajah mereka aura pembunuh terlihat dengan jelas. Melihat pemandangan ini, Juan merasa putus asa, sepertinya Dave tidak akan bisa kabur hari ini. Suasana genting, pintu aula pernikahan dibuka, 20 orang yang memiliki tinggi 1,9 meter menerobos masuk terlebih dulu, badan mereka kekar dan wajah mereka terlihat dingin, 20 orang itu membentuk 2 barisan dan melangkah masuk dengan kepala dan dagu terangkat, lalu 2 barisan itu terbagi. Selamat datang Tuan Janssen. 20 orang itu berteriak keras, sampai-sampai mengguncang lampu yang ada di langit-langit ruangan. Wah hebat sekali, memang Tuan Janssen tidak diragukan lagi. Diam kalian, hati-hati nyawa kalian melayang. Orang-orang mulai berbisik-bisik tapi tidak butuh lama, mereka langsung terdiam. Tatapan mereka semua tertuju pada pintu, seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan jas senedah melangkah masuk dengan sepatu kulitnya. Sepatu kulitnya bersinar terang, sampai bayangan orang pun bisa terlihat dari permukaannya, orang ini adalah ketua mafia di kota Surau, penguasa dari Yayasan Nusantara. Tuan Janssen, Robert bergegas maju dan menyambutnya dengan penuh hormat, saya sangat sibuk, siapa yang kamu mau bunuh? Tuan Janssen langsung menanyakan pertanyaannya. Robert menunjuk ke arah Dev, itu orangnya. Tuan Janssen melirik sekilas ke arah Dev, dia terlihat biasa-biasa saja, dan tubuhnya malah terlihat sangat lemah, tidak ada yang spesial darinya, entah kenapa Robert ingin membunuhnya. Tuan Janssen berjalan ke arah Dev, Juan dan Yuki menghalangi di depan Dev, mereka melihat Tuan Janssen yang berjalan ke arah mereka dan gemetaran. Ya, Tuan Janssen merasa aneh melihat Juan dan Yuki menghalangi di depannya. Hanya satu kata dari Tuan Janssen berhasil membuat Juan dan Yuki yang mendengarnya gemetaran dan tidak bisa bernafas. Dev yang melihat situasi ini, langsung menarik Juan dan Yuki, Tuan Juan, Nona Yuki, kalian, mundur saja, ini adalah urusanku, saya yang akan menyelesaikannya. Dev mendorong Juan dan Yuki ke samping, lalu melangkah maju berhadapan dengan Janssen. Tuan Janssen, jangan langsung membunuhnya, biarkan dia merasakan siksaan sebelum mati. Melihat Tuan Janssen yang sudah tiba, Navarro langsung berteriak heboh. Kamu sedang mengajariku melakukan sesuatu. Tuan Janssen mengerjitkan keningnya dan menatap Navarro. Tatapan itu hampir membuat Navarro kaget hingga pipis di celana, dan melangkah mundur, tidak berani, saya tidak berani. Sampah, berani sekali kamu berbicara pada Tuan Janssen dengan nada seperti itu. Robert menatap Navarro dan menamparinya dengan keras, lalu kembali menoleh pada Tuan Janssen dan tersenyum, Tuan Janssen, maafkan putraku yang tidak tahu apa-apa, semoga Tuan Janssen tidak tersinggung. Robert, saya beritahu, saya Janssen memang berhutang budi pada keluarga Kintan, tapi tidak berarti saya ini bawahan kalian, semoga kamu bisa membedakannya. Tuan Janssen berkata dengan dingin, saya mengerti, saya mengerti, Tuan Janssen adalah tamu kehormatan di keluarga Kintan, mana mungkin dianggap bawahan. Robert terkejut, dia bahkan berkeringat dingin, dan langsung menatap putranya dengan tajam. Navarro yang lengannya patah sudah merasa kesakitan sejak tadi, ditambah satu tamparan dari Robert, membuatnya langsung menunduk dan tidak berani berkutik lagi. Tuan Janssen melihat respon dari Robert yang lumayan, dan kembali menatap ke arah Dev. Tuan Janssen, Tuan Dev bertindak gegabuh, pengantin wanita adalah pacarnya Tuan Dev yang direbut oleh Navarro, hal ini membuat Tuan Dev merasa kesal. Juan bergegas maju dan menjelaskan kepada Tuan Janssen dengan senyuman di wajahnya. Oh, Tuan Janssen mengangguk, dia akhirnya memahami kenapa seorang yang terlihat biasa-biasa saja berani membuat onar di pernikahan putra keluarga Kintan, ternyata karena pacarnya direbut. Tapi segera, Tuan Janssen menyadari dan tercengang, dia kemudian bertanya kepada Juan, kamu memanggilnya apa? Juan termasuk orang terkaya di kota Surau, mana mungkin dia menyebut seorang pemuda berusia 20-an tahun dengan sebutan Tuan tanpa alasan. Tuan Dev, Juan menjawab kebingungan, namun dia juga segera menyadari maksud Tuan. Janssen dan menjelaskan, Tuan Dev ini menyelamatkan nyawaku, karena itulah hari ini saya harus melindunginya apapun yang terjadi. Tuan Janssen akhirnya menyadari duduk perkara, sebenarnya masalahnya tidak besar, hanya saja keluarga Kintan dan keluarga Tanaka ikut mencampuri permasalahan dan membuat masalah ini menjadi besar hingga keluarga Kintan harus menelpon dirinya. Hanya masalah sepele seperti ini pun kalian ributkan, lihatlah kedua keluarga kalian, sudah seperti apa. Kalian ini termasuk orang terkemuka di kota Surau, harusnya kalian memperhatikan efek jangka panjangnya, hanya karena seorang bocah membuat onar di acara pernikahan dan memukul putra keluarga Kintan, memang tidak boleh dibiarkan tapi tidak berarti dia harus mati, cukup minta dia mematahkan satu lengannya sebagai tanda permintaan maaf lalu usir saja, kan selesai. Tuan Janssen menceramahi Juan dan Robert, dan mereka berdua tidak berani membantah. Tuan Janssen bisa menjadi ketua mafia di kota Surau tidak hanya mengandalkan tinju dan pukulannya, tapi juga mengandalkan otaknya, hanya masalah sepele seperti ini, Tuan Janssen bisa saja langsung melenyapkan Dev, tapi kalau dia berbuat seperti itu akan menyinggung keluarga Tanaka, meskipun dia tidak takut pada mereka, tapi menimbang konsekuensinya sepertinya tidak sepadan, lagi pula keluarga Kintan hanya gengsi, membuat Dev mematahkan satu lengannya juga sebenarnya sudah cukup untuk mengembalikan gengsi keluarga Kintan. Dengan seperti ini, keluarga Kintan akan tetap menjaga gengsi mereka dan tidak menyinggung keluarga Tanaka, menurut Tuan Janssen ini adalah solusi paling sempurna. Bagaimana menurut kalian berdua tentang perkataanku tadi? Tuan Janssen melihat, Johan dan Robert tidak bersuara dan menanyakan sekali lagi pada mereka. Dia tidak menanyakan pada Dev dan tidak menganggap Dev ada, Dev hanyalah seorang biasa, diperintahkan apa, maka dia harus melakukan apa. Kami akan menuruti perkataan Tuan Janssen. Johan dan Robert mana berani membantah. Kalau begitu sudah selesai, bisa-bisanya membuat masalah sepele menjadi seheboh ini, saya kira sepenting apa. Tuan Janssen terkekeh, lalu menatap Dev dan berkata, Bocah, kamu membuat onar di pernikahan orang lain, dan memukul orang, sekarang patahkan satu lenganmu sebagai tanda permintaan maaf lalu kamu boleh pergi, kalau tidak, mungkin kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Dev menatap Navarro yang menunjukkan ekspresi puas, dia sedang menunggu Dev mematahkan lengannya lalu meminta maaf kepadanya. Mereka tidak pantas, Dev mengeluarkan tiga kata itu dengan santai. Sesyah, seketika suasana menjadi hening, semua orang terdiam, sejak dulu tidak ada membantah perintah Tuan Janssen di kota Surau ini, tapi hari ini, Dev yang terlihat biasa-biasa saja berani membantahnya. Dengan berani, wajah Tuan Janssen menjadi serius, kedua matanya menatap Dev dengan aura pembunuh. Navarro yang ada di samping sudah tertawa geli, dalam hatinya berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Tuan Dev, kamu, kamu cepat minta maaf pada Tuan Janssen. Yuki bergegas menarik lengan baju Dev, dia sudah berkeringat dingin. Bocah, kamu berani membantah Tuan Janssen, cari mati. Bawahan Tuan Janssen yang ada di belakangnya meraung, dia melayangkan tinjunya ke arah Dev. Tuan Janssen, saya mewakili Tuan Dev meminta maaf kepadamu. Juan melihat bawahan Tuan Janssen turun tangan dan dia menjadi panik, tapi dia juga tidak berani memerintahkan bawahannya untuk turun tangan, bahkan meskipun dia membuat perintah, belasan bawahannya itu tidak akan berani, dan tidak menjadi tandingan bawahan Tuan Janssen yang berjumlah ratusan orang, hal itu jelas-jelas akan membunuh keluarga Tanaka. Tuan Janssen hanya diam, dia mengabaikan Juan, juga tidak memerintahkan bawahannya untuk berhenti. Bawahan Tuan Janssen itu sangat kuat, hanya satu pukulan dari mereka kalau mendarat di tubuh Dev yang lemah itu, kalau tidak langsung membunuhnya pun setidaknya akan membuat dia cacat. Navarro dan Sana tertawa sinis menatap Dev, mereka senang melihat penderitaan Dev, Jackie dan Yuna juga sedang menonton sambil menertawai Dev, apalagi Jackie yang tadi ditampar hingga terbang, sampai sekarang dia masih merasa kesakitan, dan dia ingin lihat bagaimana Dev dihabisi oleh mereka. Dan saat tinju itu melayang hingga kehadapan Dev, Dev mengulurkan tangannya dan menahan tinju yang bagaikan samsak pasir besar itu, tidak peduli seberapa kuat tenaga yang dikerahkan oleh bawahan itu, dia tidak bisa menggerakkan tinjunya. Saat itu, semua orang yang melihatnya terkejut, bahkan Tuan Yansen sendiri juga tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Dev. Tapi saat dia melirik lagi, Tuan Yansen merasa kepalanya sudah hampir terbelah. Dia melihat cincin yang ada di tangan Dev, cincin kepala naga yang bertuliskan aksara mandarin yang berarti perintah. Cincin pusaka naga, itu cincin pusaka naga. Orang yang mengenakan cincin pusaka naga artinya adalah penguasa kuil naga langit. Tuan Yansen terdiam, dia langsung berteriak marah, Enyah kau, siapa yang menyuruhmu turun tangan? Setelah berkata, dia melayangkan tendangan ke arah bawahannya sendiri. Tuan Dev, maafkan bawahanku yang tidak tahu diri, dan menyinggung Tuan. Tuan Yansen sibuk meminta maaf pada Dev, dia tidak menyangka kota surau yang kecil ini akan didatangi langsung oleh penguasa kuil naga langit. Perlu diketahui kalau kuil naga langit merupakan organisasi paling misterius yang ada di dunia, hanya satu pijakannya bisa menggemparkan dunia sebanyak tiga kali. Yayasan Nusantara milik Tuan Yansen juga sebenarnya milik kuil naga langit. Kuil naga langit memiliki total 13 pintu masuk di seluruh negara Arunika, dan Yayasan Nusantara adalah salah satunya, hanya saja tanpa perintah atau panggilan dari penguasa. Semua yayasan bergerak secara independen dan tidak boleh membocorkan identitas mereka. Maka Tuan Yansen hanya boleh menyapa Dev dengan sebutan Tuan Dev. Melihat Tuan Yansen yang tiba-tiba menunjukkan reaksi yang berbeda pada Dev membuat orang kebingungan, mereka menebak-nebak apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Yansen. Bahkan Dev sendiri tampak sedikit kebingungan. Saya tidak perlu meminta maaf lagi. Dev menatap Tuan Yansen dan bertanya dengan ragu. Tidak berani, saya tidak berani meminta Tuan Dev untuk meminta maaf, apapun permintaan Tuan Dev, cukup sampaikan pada saya. Tuan Yansen terkejut dan segera menggelengkan kepalanya, dibunuh pun dia tidak akan berani memerintahkan penguasa kuil naga langit untuk meminta maaf kepada orang lain. Saya sudah pernah bilang, kalau saya menghadiri pernikahan ini maka pernikahan ini tidak akan terjadi. Dev berkata dengan santai. Tuan Yansen mengangguk, dia membalikkan badannya dan berteriak mengumumkan, pernikahan hari ini dibatalkan, semuanya-nya dari sini. Tuan Yansen, Robert tercengang dan menatap Tuan Yansen. Kalau pernikahannya dibatalkan maka keluarga Kintan akan menjadi bahan olokan seisi kota Surau. Kosongkan tempat ini, Tuan Yansen tidak memperdulikan Robert dan memerintahkan agar tempat ini dikosongkan, ratusan bawahannya langsung bertindak. Para tamu yang sudah terkejut sejak tadi pun segera berlari keluar dari tempat itu, Jackie dan Yuna yang awalnya ingin melihat Dev dipermalukan malah diusir keluar. Raut wajah Robert seketika menjadi murka, Navarro juga membelalak tidak percaya, wajahnya penuh kemarahan seolah tidak sabar untuk menelan Dev, hari ini keluarga Kintan dipermalukan hingga titik ini, bagaimana mereka bisa bersosialisasi lagi ke depannya. Dev, kamu katak busuk, walaupun hari ini sana dibatalkan kamu juga jangan berharap dengan sifat sok suci mu itu kamu selamanya tidak akan mendapatkan istri. Yasmin berteriak kesal dan marah pada Dev. Keluarga mereka bersusah payah mendapatkan Navarro Kintan sebagai menantu, tapi Dev malah datang mengacau dan merusak segalanya, hal ini membuat Yasmin sangat kesal. Dev, kamu kira kamu bisa menghentikanku menikahi Navarro? Jangan mimpi, saya sudah tidak memiliki perasaan padamu sedikitpun, jangan menjeratku. Sana memelototi Dev, tatapan matanya penuh kebencian dan sama sekali tidak mengisahkan perasaannya lagi. Saya menjeratmu, Dev mencibir, seingatku, kalian yang memaksaku untuk menghadiri resepsi pernikahan kalian, saya sudah mengatakan pada kalian, kalau saya menghadirinya maka pernikahan ini akan batal. Kamu, sana menggertakkan giginya dan menatap Dev dengan marah. Sana, jangan pedulikan dia, katak ini sengaja memprovokasimu, sengaja agar kamu berbicara padanya, lihatlah gayanya yang seperti anjing penjilat itu, bekas narapidana sepertinya pasti akan melajang seumur hidup. Yasmin menarik sana dan mengutuk Dev dengan cacian dan makian. Tuan Dev, kalau Anda tidak keberatan, bisakah saya menjadi pacarmu? Di saat Yasmin selesai mengutuk Dev dan mengatakan seumur hidup dia akan melajang dan tidak akan mendapatkan pacar, Yuki melangkah maju dan bertanya dengan serius pada Dev. Seketika, Dev terpana dan terdiam di tempat, dia tidak menyangka Yuki akan mengatakan hal seperti itu di depan umum, perlu diketahui kalau Yuki adalah nona dari keluarga Tanaka, dia adalah penerus keluarga Tanaka di masa depan. Mendengar ucapan Yuki, Yasmin dan Sana langsung membeku, ini jelas-jelas sedang menampari mereka, apalagi Yasmin yang barusan mengatakan Dev terlihat seperti katak dan tidak akan mungkin mendapatkan pacar, malah harus menyaksikan pernyataan cinta dari nona Yuki. Sana mengepalkan tangannya dengan erat, wajahnya merah padam. Tadi dia baru mengatakan pada Dev untuk tidak menjeratnya, tapi hanya berkedip saja, Dev sudah mendapatkan pernyataan cinta dari nona Yuki. Kalau dibandingkan dengan nona Yuki dari keluarga Tanaka, sana itu tidak ada apa-apanya. Nona Yuki, bisakah kamu memberiku waktu dua hari untuk memikirkannya? Saya belum siap. Dev berkata pada Yuki dengan senyum terharu. Dia tahu Yuki mengatakan itu untuk membelanya, dan mempermalukan Sana dan Yasmin. Tapi, seorang gadis merelakan reputasinya demi membela dirinya, membuat Dev merasa sangat terharu. Tuan Dev, saya akan berusaha keras, agar kamu bersedia menerimaku. Yuki tersenyum kecil, pada saat anggota keluarga Kintan, juga Sana sekeluarga sudah pergi, Navarro masih menatap Dev seperti ingin menelannya, dia tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Juan dan Yuki juga dipersilahkan meninggalkan tempat oleh bawahan Tuan Janssen, aulah pernikahan itu kosong dalam sekejap, hanya tersisa Dev dan orang-orang dari Yayasan Nusantara. Kamu mau apa? Langsung saja. Dev berkata, dia melihat Janssen mengosongkan ruangan ini, pasti ada sesuatu. Tapi Dev tidak menyangka, perkataannya tadi membuat Janssen langsung bersujud dihadapannya, diikuti oleh ratusan orang dari Yayasan Nusantara. Hal ini benar-benar membuat Dev kebingungan, dia tidak tahu apakah Tuan Janssen salah makan obat atau bagaimana. Hamba, Janssen Herlambang, penguasa Yayasan Nusantara, memberi hormat kepada penguasa. Memberi hormat kepada penguasa, ratusan orang dari Yayasan Nusantara juga serempat berteriak. Itu langsung mengejutkan Dev, dia sendiri bahkan tidak mengetahui penguasa apa yang mereka maksud. Kamu, kalian sepertinya salah orang, saya bukan penguasa. Dev menggelengkan kepalanya, orang yang memakai cincin pusaka naga, adalah penguasa kuil naga langit, tidak mungkin salah. Janssen berkata, Bam! Perkataan Janssen langsung menyadarkan Dev. Saat dia di penjara, Ryu mengatakan kalau dia adalah penguasa kuil naga langit, lalu dia memberikan sebuah cincin kepadanya, sepertinya karena melihat cincin itu membuat Janssen menganggap dia adalah penguasa kuil naga langit. Maksudmu, karena cincin yang kupakai ini. Dev melepaskan cincin itu dan menanyakannya pada Janssen, Benar, ini adalah cincin pusaka naga dari kuil naga langit. Dalam ajaran kuil naga langit, orang yang memakai cincin ini adalah penguasa kuil naga langit. Janssen mengangkat kepalanya dan menatap cincin yang dipakai oleh Dev. Kalian semua berdirilah. Melihat Janssen dan ratusan orang berlutut di hadapannya, Dev merasa canggung dan segera melambaikan tangannya. Terima kasih Tuan, Janssen dan ratusan orang dari Yayasan Nusantara bangkit berdiri. Saya beritahu padamu, saya bukan penguasa, cincin ini diberikan seseorang padaku, kalian salah orang. Dev menjelaskan, kami hanya mengenali cincin pusaka naga, tidak mengenali orang, karena kamu memakai cincin pusaka naga, itu artinya kamu adalah penguasa kami. Janssen berkata dengan hormat, Dev kehabisan kata-kata, kelihatannya Ryu sengaja mewariskan jabatan penguasa ini kepadanya. Lalu kalian adalah orang-orang dari kuil naga langit. Dev bertanya, Benar, kuil naga langit memiliki 13 pintu secara keseluruhan, dan Yayasan Nusantara merupakan salah satunya, hanya saja, saya dan penguasa Yayasan lainnya tidak terlalu akrab dan jarang berhubungan, kecuali mendapat perintah dari penguasa, kalau tidak kami tidak boleh membocorkan identitas kami begitu saja. Janssen menjelaskan, setelah mendengar penjelasannya, Dev terdiam, hanya Yayasan Nusantara saja bisa menggetarkan seluruh kota Surau, kalau ada 13 Yayasan, maka kekuatan kuil naga langit benar-benar menakutkan. Penguasa, selain 13 Yayasan yang ada di negara Arunika, masih banyak Yayasan lain yang tersebar di berbagai belahan dunia, hanya saja untuk informasi spesifiknya saya tidak tahu karena saya masih tergolong berjabatan rendah. Setelah Janssen menyelesaikan perkataannya, Dev menjadi lebih kaget lagi, masih banyak Yayasan lain yang tersebar di berbagai belahan dunia, hebat sekali. Dia sebenarnya masih belum mengerti, Ryu yang dia temui di penjara terlihat begitu lemah dan aneh, tapi ternyata dia sangat hebat. Dev yang sekarang sebenarnya sedikit tidak sabar untuk menunggu tanggal 15 bulan 7 menurut penanggalan lunar, sepertinya pada saat itu dia akan semakin mengerti tentang kuil naga langit. Setelah sesaat, Dev mengibaskan tangannya dan berkata, kalian semua pulanglah, kalau ada urusan saya akan mencari kamu. Siap, Janssen membungkuk dalam-dalam, Janssen membawa orang-orangnya pergi, dan Dev masih tetap di sana, dia belum bisa menenangkan dirinya, begitu banyak yang terjadi dalam sekejap dia masih belum bisa menerimanya. Saat itu, di ruangan kantor lantai teratas Hotel Sawasde, Juan dan Yuki belum meninggalkan hotel, dan datang ke ruangan kantor di lantai teratas, hotel ini adalah bisnis keluarga Tanaka, dia bisa kemanapun yang dia suka. Yuki, perkataanmu pada Tuan Dev barusan, apakah itu serius? Juan bertanya pada Yuki, perkataan apa? Yuki pura-pura bodoh, seolah tidak mengetahui apapun. Jangan berlagak bodoh, tidak ada yang mengenali putrinya lebih baik daripada ayahnya, kamu kira saya tidak tahu apa isi hatimu? Juan tersenyum datar, Ayah, tadi saya mengatakan itu hanya untuk membantu Tuan Dev, saya baru bertemu dan mengenalnya mana mungkin menyukainya. Yuki memutar bola matanya dengan malas, tapi wajahnya tersipu merah. Tuan Dev juga tidak buruk, penampilannya lumayan, pengetahuannya tentang pengobatan dan medis juga tinggi, hanya saja saya tidak tahu bagaimana menurut sisi Tuan Dev. Juan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Dev, tapi kalau untuk dijadikan menantu keluarga Tanaka, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan medisnya, apalagi Juan hanya memiliki seorang putri, seluruh kekayaan keluarga Tanaka akan diwariskan kepada Yuki, dan saat itu Yuki harus memiliki seseorang yang bisa membantunya mengurus bisnis-bisnis ini. Ayah, kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak. Yuki memalingkan wajahnya dan tidak mau menghiraukan Juan. Sebenarnya dalam hati Yuki, dia juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Dev, apalagi saat menghadapi Tuan Yansen tadi, Dev mendorongnya ke samping dan berjalan menghadang di depannya yang membuat dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tuan Juan, Tuan Yansen sudah membawa orang-orangnya pergi, dan Tuan Dev juga sudah meninggalkan hotel. Manager hotel itu memasuki ruangan kerja dan melaporkan pada Juan. Ya, saya sudah tahu. Juan menganggupkan kepalanya dan berkata pada Yuki, Yuki, daftar bahan obat yang dibutuhkan oleh Tuan Dev, cepat kamu siapkan, lalu kamu utus orang untuk melindungi Tuan Dev diam-diam, saya yakin keluarga Kintan tidak akan membiarkannya begitu saja. Baik, Yuki menganggup dan segera mengurusnya. Dev meninggalkan hotel Sawasde dan menuju ke rumah, sekarang hari sudah siang, ibunya pasti sedang menunggunya. Dan saat dia sampai di rumah, dia melihat orang tuanya yang sudah duduk di meja makan yang penuh hidangan dan menunggunya. Itu Dev kan, mendengar suara pintu dibuka, Selin segera menanyakan, Iya bu, ini saya. Dev bergegas menghampiri dan memapah Selin. Lihatlah anak ini, baru pulang saja sudah keluyuran entah kemana, ayahmu sudah sejak tadi menyiapkan sayur dan menunggumu untuk makan. Selin menceramahi Dev namun hanya senyuman yang ada di wajahnya. Ibu, saya ada sedikit urusan tadi. Dev menjelaskan, lalu ayahnya, Edward, berjalan keluar dari dapur, rambut Edward sudah memutih, wajahnya keriputan, perubahan jelas terlihat padanya. Sudah pulang, Iya. Saat melihat Dev, Edward merasa sangat tersentuh, tapi dia menahan perasaannya dan tidak menunjukkannya, dia hanya bertanya dengan santai kepada Dev. Iya, Dev mengangguk, matanya sudah memerah. Ayahnya dulu adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tinggi, dia juga termasuk pegawai yang terpuji, dan mengenakan setelan jas setiap harinya, semangatnya seakan tidak pernah pudar, tapi sekarang, hanya dalam jangka waktu tiga tahun, dia seperti bertambah sepuluh tahun, sama sekali tidak memiliki semangat yang dia miliki dulu. Cepat makan, nanti sayurnya dingin. Edward berkata, sambil meletakkan semangkok nasi di depan Dev. Perlu diketahui kalau Edward adalah orang yang memegang teguh prinsipnya, dia tidak pernah mengambilkan nasi untuk Dev, apalagi mengurus urusan dapur, tapi sekarang semuanya sudah berubah, situasinya membuat dia mau tidak mau harus berubah. Saat mereka sekeluarga makan, Edward tidak mengatakan apapun, Dev juga tidak bersuara, di hadapan ayahnya, Dev sedikit ketakutan, tapi Celine malah tidak berhenti mengoceh. Dev, kamu sudah pulang sekarang, carilah sebuah pekerjaan yang layak, lalu cari seorang pacar, meskipun keluarga kita kekurangan, tapi kalau kalian berdua bekerja dengan baik, semuanya pasti akan jadi lebih baik. Ayahmu menyapu jalanan juga bisa mendapatkan sedikit uang, nanti saya akan meminta pada bibi ke-6 untuk mencarikanmu pasangan, janda juga tidak masalah, nanti kalau sudah menikah dan punya anak, semuanya akan jadi lebih baik. Kamu juga jangan pergi mencari sana lagi, dia sudah menjadi nyonya muda di keluarga Kintan, kita tidak akan sanggup mengatasinya, tapi kita bisa menghindarinya. Kali ini kamu harus ingat, jangan bertindak gegabuh, kalau kamu masuk penjara lagi, nyawa ibumu ini pun akan ikut lenyap. Celine mengoceh panjang lebar, dan Dev hanya mengangguk. Setelah makan, Dev berinisiatif membereskan peralatan makan, dan Edward mengganti seragam petugas kebersihan dan bersiap berangkat kerja. Ayah, kamu jangan pergi menyapu lagi, karena saya sudah pulang, urusan rumah biar saya saja yang urus. Dev berkata sambil mengeluarkan, sebuah kunci, saya punya seorang teman yang memiliki rumah kosong yang tidak dipakai, dan meminjamkannya padaku, kita bereskan lalu tinggal di sana. Rumah ini sudah terlalu tua dan bobrok, lingkungannya juga tidak baik, Dev ingin ayah dan ibunya tinggal di perumahan bumi indah, tapi dia tidak berani berkata sejujurnya, hanya berani mengatakan kalau temannya meminjamkan rumah itu kepadanya. Mengenai kartu ATM yang berisi uang 10 miliar pun, Dev tidak berani memberitahu orang tuanya, dia belum menemukan cara untuk memberitahu asal-usul uang ini kepada mereka. Lalu apakah dia harus bercerita kalau selama 3 tahun dia dipenjara, dia berlatih ilmu dewa, dan sudah menjadi penguasa kuil naga langit. Takutnya setelah dia berkata seperti itu, orang tuanya akan langsung mengurungnya dan menganggapnya gila. Rumah temanmu, ada di mana? Celine bertanya dengan penasaran, di perumahan bumi indah, Dev sebisa mungkin berkata dengan nada tenang. Apa? Celine dan Edward sama-sama kaget dan berteriak. Perlu diketahui kalau perumahan bumi indah merupakan kompleks perumahan terkecil dan termahal di kota Surau, yang bisa tinggal di sana hanyalah para konglomerat, bahkan kalau Edward tidak kehilangan pekerjaannya pun, bekerja 100 tahun pun belum tentu sanggup membeli rumah di perumahan bumi indah. Teman dari mana itu? Kenapa dia bisa meminjamkan rumah semahal itu padamu? Edward menatap Dev dengan dingin dan bertanya, Itu, Dot dia hanya seorang temanku. Dev menjawab dengan samar-samar, Hum, Edward mendengus, Kamu kira saya dan ibumu ini bodoh ya? Membohongi kami seperti ini? Kamu mana mungkin punya teman seperti itu? Dan mana mungkin ada orang yang meminjamkan rumahnya di perumahan bumi indah kepadamu? Sepertinya di penjara kamu belajar hal-hal buruk. Kalau kamu sudah pandai berbual, segera cari pekerjaan. Jangan terus mimpi di siang bolong. Setelah berkata Edward pun berangkat kerja, dia tidak mempercayai Dev dipinjami rumah di perumahan bumi indah. Ayah, Ayah saja belum melihatnya kenapa mengatakanku membual. Saya sudah sebesar ini, apakah begitu susah untuk mengakuiku sekali saja? Hari ini saya pasti akan membawa kalian pindah ke sana. Dev berteriak, Dari kecil hingga sekarang, Edward tidak pernah memujinya, Walaupun Dev mendapatkan prestasi baik saat kuliah maupun terpilih menjadi ketua dewan siswa, itu semua tidak mendapatkan pengakuan dari Edward. Mungkin ini merupakan cara Edward mendidik anak. Sudah, Sudah, Celine memujuk mereka, Suamiku, Kamu ini juga, Anakmu baru saja bebas. Apakah kamu tidak bisa mengatakan hal-hal yang enak didengar? Celine mengoceh pada Edward, lalu berkata pada Dev, Dev, Ibu percaya padamu, Ayo bawa ibu ke perumahan bumi indah untuk melihat-lihat. Saya belum pernah ke sana. Bu, Saya akan segera memanggil taksi, Sekalian membereskan barang-barang di rumah. Setelah berkata Dev berjalan keluar, Dan saat melewati Edward, Dia berbisik, Ayah, Saya benar-benar tidak berbohong padamu, Kalau kamu ikut denganku, Kamu akan percaya. Setelah Dev berlalu, Edward ragu-ragu sejenak lalu melepaskan seragamnya. Area perumahan bumi indah, Petugas keamanan berdiri di kedua sisi, Satu dengan kepala terangkat tinggi, Menjadi penjaga keamanan di sini adalah hal yang sangat terhormat, Kalau tidak mempunyai koneksi, Tidak akan bisa masuk kemari. Sebuah taksi melaju lalu berhenti di depan pintu masuk perumahan bumi indah, Seorang petugas keamanan melihat ini dan merasa aneh, Dia bergegas keluar dan menghentikan taksi itu. Kalian datang kemari untuk apa? Petugas keamanan itu bertanya dengan aneh. Dia sudah bekerja di sini selama tiga tahun dan belum pernah menemui orang yang datang ke perumahan bumi indah dengan taksi, Orang yang bisa tinggal di sini semuanya konglomerat, Dan punya banyak mobil di rumah, Bahkan supir pun lebih dari satu. Kami penghuni di sini, Dev turun dari kursi penumpang dan berkata dengan penuh hormat kepada petugas keamanan itu. Penghuni, Petugas keamanan itu menilai Dev dari penampilannya lalu melihat ke arah orang tua Dev yang ada di dalam taksi lalu tersenyum sinis, Orang sepertimu sudah banyak kutemui kalau ingin datang melihat-lihat perumahan bumi. Indah, Lihat dari luar saja, Orang luar tidak boleh masuk ke dalam. Maksud petugas keamanan itu sangat jelas, Dia tidak percaya kalau Dev adalah penghuni. Tidak peduli dari penampilan Dev, Atau kedua orang tuanya yang ada di dalam taksi, Mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sanggup membeli rumah di dalam. Perumahan bumi indah. Karena perumahan bumi indah memiliki pemandangan yang sangat cantik, Banyak orang yang berusaha masuk ke dalam dengan berkata kalau mereka adalah penghuni, Lalu masuk ke dalam dan berkeliling, Seperti sedang berwisata, Dan petugas keamanan ini juga menganggap Dev adalah orang seperti itu. Dev mengerjitkan keningnya, Saya benar-benar penghuni di sini, Ini kunci rumahku. Dev berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci. Kunci itu diberikan oleh Juan pada Dev, Di kuncinya terukir logo perumahan bumi indah yang berwarna emas, Sangat indah, Dilirik saja sudah tahu kalau itu adalah kunci rumah perumahan bumi indah. Petugas keamanan ini mengambil kunci lalu kembali menilai Dev, Katakan, Dari mana kamu dapat kunci ini? Ini adalah kunci rumah yang bertipe vila, Itu adalah unit termahal, Dan Tuan Juan Tanaka sudah membelinya, Kenapa kunci ini ada di tanganmu? Dev juga tercengang, Dia tidak menyangka Juan memberikannya sebuah vila, Vila termahal yang ada di perumahan bumi indah, Hadiah ini terlalu besar. Ini adalah pemberian Tuan Juan. Dev berkata dengan jujur, Omong kosong, Saya rasa kamu pasti mencurinya, Atau memungutnya, Mana mungkin ini dihadiahkan kepadamu? Penjaga keamanan berteriak keras, Lalu melambaikan tangannya, Dan 45 penjaga lainnya bergegas menghampiri. Kalian, Perhatikan mereka, Saya akan menelpon. Petugas keamanan itu berpesan lalu pergi sambil membawa kunci rumah itu. Edward yang melihat kejadian itu segera menarik Celine turun dari taksi, Bahkan supir taksi pun terkejut dia segera menurunkan barang-barang Dev dan pergi dari sana. Dev, Ada apa? Apa yang terjadi? Celine tidak bisa melihat, Jadi dia bertanya dengan penasaran. Ibu, Tidak apa-apa, Sebentar lagi kita akan masuk, Hanya perlu mengkonfirmasi dulu, Pengawasan di sini sangat ketat. Dev menenangkan Celine, Tentu saja, Ini kan perumahan paling elit di kota Surau, Ibu saja sudah mencium aroma bunga dari sini. Celine terlihat bersemangat, Edward menatap Dev dengan marah, Sekarang mereka dihalangi dan dikelilingi oleh para petugas keamanan, Jelas-jelas ada masalah yang terjadi, Dia sama sekali tidak percaya ada teman, Yang meminjamkan rumahnya kepada Dev. Beberapa petugas yang mendengarkan itu langsung panik, Dan mengeluarkan tongkat mereka, Kalau Dev benar-benar mantan narapidana, Dan diketahui oleh para penghuni perumahan, Pasti akan menimbulkan ketidaktenangan, Dan saat itu mereka para petugas keamanan lah yang akan terkena imbasnya. Dev, Masih tidak mau membawa ibu butamu dan ayah penyapu jalananmu itu pergi dari sini. Harus menunggu diusir baru mau pergi. Jaki menatap Dev dengan tatapan sinis. Apa katamu? Dev mendengar Jaki yang menghujat ayah dan ibunya mengepalkan tinjunya dengan erat. Kenapa? Kamu mau memukulku? Jaki terlihat tidak takut, Malah tertawa, Dan berjalan ke hadapan Dev, Saya tahu kamu mempelajari beberapa jurus saat di penjara, Tapi apakah kamu tahu tempat apa ini? Berani memukuliku? Percaya tidak kalau saya bisa menjebloskanmu kembali ke dalam penjara? Jaki berkata dengan arogan dan mendorong Dev dengan keras. Dev, Ayo kita pergi saja, Ayo. Selin menarik lengan Dev dan berkata dengan nada memohon. Dia takut Dev akan bertindak gegabuh, Dev baru saja dibebaskan hari ini, Dan dia memiliki catatan kriminal, Kalau dia sampai terlibat perkelahian dan dijebloskan kembali ke dalam penjara, Maka Selin memilih mati saja. Sedangkan Edward juga sudah terlihat marah, Dia memelototi Dev dan berkata, Masih tidak mau mengemasi barang-barang ini dan pulang, Memalukan. Edward mulai mengambil barang-barangnya dan berniat berjalan pulang, Dia sudah cukup merasakan malu. Hahaha, Cepat enyah dari sini, Kalau saya melihatmu lagi, Saya akan membalaskan dendamku, Tamparan itu pasti akan kubalaskan. Jackie menatap Dev dengan galak dan memakinya. Sudah, Ayo kembali ke mobil, Menghabiskan waktu dengan orang-orang ini hanya membuat. Status kita luntur, Sana meneriaki Jackie, Dan mereka kembali ke dalam mobil, Dan menuju ke dalam perumahan bumi indah. Ibu, Tunggu dulu, Villa itu benar-benar dipinjamkan temanku padaku. Dev membuju ibunya, Agar dia tidak gelisah. Tunggu apalagi, Ini sudah cukup memalukan, Kamu mau menunggu diusir. Edward berteriak pada Dev. Dev membuka mulut bersiap membantah, Dia bahkan berniat bertengkar dengan ayahnya, Tapi setelah melihat uban di kepala ayahnya, Dia terdiam. Dan di saat itu, Petugas keamanan yang membawa kunci untuk dikonfirmasi bergegas menghampiri Dev, Dan saat melihat Dev, Dia segera berkata dengan wajah menyanjung, Tuan Dev, Saya benar-benar minta maaf, Kami salah, Benar-benar pantas mati, Ayo-ayo kami antar ke dalam. Setelah berkata pemimpin petugas keamanan itu Berteriak pada bawahannya, Cepat simpan kembali tongkat kalian, Dan segera nyalakan mobil, Dan antar Tuan Dev sekeluarga ke dalam. Siap, Beberapa petugas keamanan itu mengangguk kebingungan, Lalu menghidupkan mobil, Dan mengangkat barang-barang ke dalam mobil, Dan mengantar Dev sekeluarga masuk. Di dalam mobil, Raut wajah Edward berubah, Dia ingin bertanya pada Dev, Tapi tidak tahu cara memulainya. Dev, Tidak disangka kamu tidak berbohong, Sebenarnya teman macam apa yang meminjamkan vilanya yang semahal ini padamu. Selin yang duduk di mobil merasakan aroma bunga dari perumahan bumi indah Dan merasa sangat bersemangat. Bu, Kalau ada kesempatan saya akan mengenalkan temanku ini padamu. Dev tahu Selin penasaran, Jadi dia berencana mencari kesempatan untuk memperkenalkan. Yuki pada kedua orang tuanya, Sana menghentikan mobilnya di vila yang ada di tengah gunung, Mereka bertiga turun dari mobil. Sana, Kamu benar-benar beruntung, Vila ini mewah sekali, Pemandangannya juga sangat cantik, Kalau saya punya rumah seperti ini, Umurku dikurangi 10 tahun pun tidak masalah. Yuna menatap vila yang ada di depannya, Matanya, Ada di depannya, Matanya bersinar-sinar. Ini bukan apa-apa, Vila yang ada di perumahan bumi indah ini semakin tinggi arcanya, Semakin mahal juga harganya, Vila paling mahal ada di atas gunung itu, Bahkan tidak tahu siapa yang membelinya. Sana berkata sambil memandang vila yang ada di atas gunung. Pada saat ini, Sebuah mobil lewat di depan mereka, Jendela terbuka, Wajah Dev terlihat menyeringai pada Sana dan dua temannya. Dev, Orang yang ada di mobil itu kan Dev. Jackie adalah orang pertama yang melihat Dev dan berteriak. Sana dan Yuna juga melihat Dev, Lalu melihat seringai yang di wajah Dev dan membuat Sana merasa jengkel. Bagaimana bajingan ini bisa masuk? Apakah para petugas keamanan itu semuanya tidak berguna? Sana mengamuk, Apa jangan-jangan bajingan itu benar-benar penghuni di sini? Coba lihat yang menyetir itu juga petugas keamanan, Mereka diantar masuk. Yuna mengernyitkan keningnya, Dan wajahnya kebingungan. Mereka menuju ke atas gunung, Apakah mereka tinggal di vila yang ada di puncak gunung itu? Jackie juga mendongakkan kepalanya, Dan melihat mobil itu melaju menjauh, Semakin lama semakin tinggi. Tidak mungkin, Bagaimana mungkin Dev membeli rumah di sini? Detail keluarganya saya sangat jelas. Sana menyangkal, Dia tahu Dev tidak mungkin punya uang untuk membeli rumah. Jangan-jangan itu pemberian keluarga Tanaka kepadanya. Saya ingat Tuan Juan pernah mengatakan, Kalau Dev menyelamatkan nyawanya. Yuna menganalisa dengan cermat, Mungkin, Jackie mengangguk, Bocah itu entah mendapatkan keberuntungan apa, Bisa bertemu dan menyelamatkan Tuan Juan, Kalau tidak dia pasti sudah mati di Hotel Sawasde tadi. Sana menggertakkan giginya, Lalu membuka pintu mobil dan berkata, Ayo kita ikuti dan lihat. Sana harus melihat sendiri, Apakah Dev benar-benar punya rumah di perumahan bumi indah. Sana mengikuti mereka dari belakang dengan bensnya, Matanya menatap ke arah Dev yang menuju ke puncak tertinggi. Rumah, Rumah Dev bukan vila yang ada di puncak tertinggi, Dan yang termahal itu kan. Yuna melihat mobil itu terus melaju ke arah puncak tertinggi, Wajahnya penuh keterkejutan. Tidak mungkin, Vila di puncak gunung itu paling mahal, Harganya mencapai 100 miliar, Menjual seluruh keluarga Dev pun tidak akan bisa membelinya, Dan keluarga Tanaka tidak mungkin menghadiahinya rumah seharga 100 miliar. Jackie sedikit tidak percaya, Tapi, Segera, Mobil yang ada di depan berhenti di puncak gunung, Sedangkan Mercedes-Benz-nya sana diberhentikan. Halo, Nona, Maaf Anda tidak diizinkan untuk ke atas, Karena itu adalah area pribadi. Seorang petugas keamanan memberhentikan mobil sana. Dev sudah lama menyadari kalau sana mengikuti mereka di belakang, Dan melihat mereka diberhentikan, Dev menyeringai. Setelah tiba di puncak gunung, Seluruh puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, Seperti negeri dongeng. Edward dan Dev takjub, Sedangkan Celine tidak bisa melihat, Namun dia bisa merasakan udara yang ada di sekitarnya begitu segar, Dan membuatnya seolah dimabuk oleh udara segar itu. Beberapa petugas keamanan membantu Dev menurunkan barang-barang dan, Memindahkannya ke dalam rumah, Pemimpin petugas keamanan itu kembali meminta maaf pada Dev lalu pamit undur diri. Ibu, mulai hari ini kamu dan ayah tinggal di sini saja, Udara di sini sangat baik, Sangat cocok untuk memulihkan kesehatan. Dev menarik tangan Celine, Dan membawanya menuju ke dalam vila. Edward masuk ke dalam vila dan tercengang, Dia tidak pernah melihat rumah semegah ini dalam seumur hidupnya. Edward menganga, Dia ingin meminta maaf pada Dev, Dari awal dia sudah salah paham terhadapnya, Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Dia tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun. Setelah berkeliling sebentar di dalam rumah, Dev berkata, Ayah, ibu, ayo saya bawa kalian berkeliling di luar, Sekalian untuk mengenali jalan, Jangan sampai nanti kalian tersesat. Baik, baik, kamu beritahu ibumu dengan baik, Walaupun dia tidak bisa melihat, Tapi dia bisa merasakan. Senyuman Celine terlihat di wajahnya yang penuh keriput, Ibu, tenang saja, saya akan menyembuhkan matamu. Dev membawa ayah dan ibunya keluar dari vila Dan berkeliling di puncak gunung yang diselimuti pemandangan indah. Dev memberitahukan kepada Celine, Sambil merasakan jejak kesegaran dari alam, Yang juga bercampur dengan energi spiritual. Perlu diketahui kalau pelatihan Dev membutuhkan energi spiritual, Energi spiritual yang ada di puncak gunung jelas lebih kaya dibandingkan di bawah, Benar-benar membantu pelatihan Dev. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Dev tanpa sadar meneriakan, Apa katamu? Celine bertanya, Oh, tidak apa-apa saya mengatakan ini benar-benar tempat yang bagus untuk beristirahat. Dev tersenyum datar, Saat mereka berbalik ke arah mereka datang tadi, Sana, Yuna dan Jackie masih di sana, Dan saat itu mereka juga melihat Dev, Tetapan mereka langsung jatuh pada Dev. Dev menyeringai sambil menatap sana dan yang lainnya, Sebuah pintu pagar menengahi mereka, Tapi pintu pagar itu juga menjadi simbol pembeda status kedua sisi itu. Dev menatap mereka dengan jijik. Sana melihat sikap Dev, Dan menggertakkan giginya, Dia tidak mengerti sama sekali bagaimana Dev bisa menjadi penghuni villa yang ada di atas gunung itu. Dev, Temanmu ini benar-benar sangat baik, Sampai meminjamkan villa sebagus ini padamu, Nanti sesekali ajaklah temanmu untuk makan bersama. Celine sama sekali tidak tahu kalau Sana ada di hadapan mereka, Dan berkata pada Dev. Baik, Dev mengangguk, Ah, ternyata hanya rumah pinjaman, Saya kira itu miliknya. Sana mendengarnya dan langsung merasa lega. Saya sudah bertanya pada temanku, Katanya villa ini milik keluarga Tanaka, Dan dipinjamkan kepada Dev untuk pamer. Jackie memegang ponselnya sambil membaca pesan yang dikirimkan padanya. Bocah ini, Hanya menyelamatkan Tuan Juan sekali, Dia malah berencana menjadi benalu seumur hidup pada Tuan Juan ya, Bahkan berani meminjam villa untuk pamer. Yuna tersenyum sinis, Tiga orang itu menatap Dev dengan tatapan jijik, Perasaan mereka yang merasa sangat kecil tadi, Seketika hilang. Meskipun villa ini hanya pinjaman, Tapi saya masih lebih hebat dari kalian, Kalau kalian bisa, Naik saja kemari. Dev mendengar ejekan mereka bertiga, Lalu berkata sambil mengaitkan jarinya terhadap mereka. Dev, Jangan sok hebat, Saya tidak percaya keluarga Tanaka akan melindungimu seumur hidup. Sana menggertakkan giginya lalu berbalik pergi. Mereka tidak suka memandang Dev sambil meninggikan kepala mereka seperti sekarang. Dev, Kamu jangan berhubungan lagi dengan si Sana itu, Wanita ular seperti dia, Akan mengigit siapapun yang mendekatinya. Selin yang mendengar suara sana langsung membujuk Dev. Iya bu, Saya sudah tahu, Ayo kita berkeliling lagi. Dev memapah Celine dan melanjutkan jalan-jalan mereka, Edward juga melipatkan kedua tangannya di belakang sambil berjalan. Setelah lelah berkeliling, Mereka kembali ke vila dan beristirahat, Di saat itu sebuah porse merah berhenti di depan pintu rumah. Dev melirik sekilas, Ternyata Yuki datang. Nona Yuki, Kenapa Anda kemari? Dev terkejut dan bertanya padanya, Jangan terus-menerus memanggilku dengan sebutan Nona Yuki, Cukup panggil namaku saya, Yuki. Yuki berkata pada Dev, Tadi saya ditelepon petugas keamanan di sini yang mencurigai kalau kamu mencuri kunci, Dan menghalangimu, Saya takut ada kesalahpahaman apa, Jadi segera kemari. Dev melihat Yuki yang menyempatkan diri untuk segera kemari merasa terharu, Tidak apa-apa, Hanya kesalahpahaman, Sudah dijelaskan juga, Tapi sebenarnya saya perlu bantuanmu. Ada apa? Katakan saja. Yuki mengangguk, Saya memberitahu orang tuaku kalau rumah ini dipinjamkan kepadaku, Karena kamu sudah kemari, Sekalian bantu saya mengiakan kalau rumah ini kamu pinjamkan kepadaku, Banyak hal yang saya tidak ingin mereka tahu. Dev berbisik, Oh, gampang. Yuki tersenyum dan melangkah masuk ke dalam vila, Baru berjalan tidak jauh, Dia membalikkan badan dan menatap Dev, Coba beritahu saya, Apakah saya termasuk sedang menemui calon mertua? Eh, Dev terdiam dan mematung di tempat. Saya bercanda, Jangan terkejut. Yuki tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Dev tersenyum pahit dan mengikutinya, Sebenarnya saat Yuki mengatakan menemui calon mertua hati Dev benar-benar berdetak cepat. Dia hanyalah orang biasa yang sangat biasa, Sedangkan Yuki adalah nona dari keluarga Tanaka, Status mereka berbeda terlalu jauh, Makanya Dev sedikit merasa takut. Ayah, Ibu, Ini adalah temanku yang meminjamkan rumah ini kepada kita, Yuki Tanaka. Setelah masuk, Dev memperkenalkan Yuki kepada Edward dan Selin. Saat mendengar pemilik rumah datang, Selin dan Edward yang duduk di sofa bergegas bangkit berdiri. Halo, Paman dan Bibi, Apa kabar? Maaf saya datang terburu-buru jadi tidak membawakan kalian apa-apa. Yuki berkata dengan sangat sungkan, Nona Yuki, Jangan sungkan, Kamu bisa meminjamkan rumah ini kepada Dev saja. Kami sudah tidak tahu harus berkata apa, Kalau bukan karena kamu, Saya rasa seumur hidup kami pun tidak akan pernah merasakan rasanya tinggal di rumah seperti ini. Selin berkata dengan rendah hati, Setelah berkata, Dia mendorong Edward yang ada di sampingnya, Suamiku, Cepat tuangkan teh untuk Nona Yuki. Oh, Edward bergegas mengangguk. Tadi Edward sempat tercengang, Dia tidak menyangka Dev punya teman wanita secantik ini, Dan pakaian yang dikenakan oleh Yuki dan wibawanya terlihat seperti putri orang kaya, Atau konglomerat, Kalau tidak mana mungkin bisa membeli villa di perumahan bumi indah. Kalau Edward sampai tahu Yuki adalah putri dari orang terkaya di kota Surau, Dia pasti semakin terkejut. Paman, Jangan repot-repot, Saya saja. Yuki bergegas menghampiri, Dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Lalu menuangkan teh kurma merah untuk Edward dan Celine. Ini adalah rumah Yuki, Dia tentu tahu jelas di mana barang-barang diletakkan. Paman, Bibi, Ini adalah teh kurma merah, Setelah diminum akan ada rasa manis yang ringan, Tapi sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi, Sangat cocok untuk diminum lansia. Yuki meletakkan teh di hadapan Edward dan Celine. Nona Yuki sungkan sekali, Meskipun saya tidak bisa melihat, Tapi saya bisa merasakan kalau Nona Yuki pasti seorang wanita yang sangat cantik, Dan berhati baik, Pria yang menikah dengan Nona Yuki pasti melakukan karma baik selama delapan kehidupan. Celine berkata dengan maksud tersirat, Tidak peduli apa status Yuki, Kalau dia sanggup meminjamkan rumah mewah ini kepada Dev, Artinya dia tidak membenci Dev, Malah memiliki kesan baik terhadap Dev, Kalau hanya teman biasa tidak mungkin meminjamkan rumah semahal ini. Maka Celine mencoba memancing Yuki agar bisa mengetahui isi hati Yuki yang sebenarnya. Bibi, saya tidak sebaik yang Bibi katakan, Saya ini punya temperamen yang buruk, Dev bahkan pernah meneriakiku karena temperamen burukku. Bagaimana mungkin Yuki tidak mengetahui maksud perkataan Celine, Dia hanya tersenyum-senyum lalu bercanda padanya. Benarkah? Celine tercengang, Dia segera melambaikan tangannya pada Yuki dan berkata, Nona Yuki, ayo sini duduk di sampingku, Saya beritahu, sebenarnya Dev itu orang yang sangat jujur, Tapi terkadang dia sangat keras kepala seperti keledai bandel, Itu dia warisi dari ayahnya, Kalau dia berani meneriakimu lagi, Kamu beritahu saja padaku, Saya akan membantumu menghajarnya. Yuki yang mendengarnya tertawa lucu, Seperti keledai bandel. Saat tertawa, Yuki tidak lupa melirik ke arah Dev, Membuat Dev merasa canggung. Ibu, Ibu sedang omong kosong apa, Dia ini orang sibuk, Tidak punya waktu untuk duduk dan mengobrol denganmu. Dev berencana meminta Yuki untuk pulang, Kalau tidak Celine pasti akan menceritakan hal-hal aneh lagi kepadanya. Tidak apa-apa, Saya suka duduk di sini dan mengobrol dengan Bibi. Yuki malah benar-benar duduk di samping Celine. Seketika, Celine tersenyum lebar, Dan menggenggam tangan Yuki, Mereka berdua asik mengobrol hingga dua jam lebih, Saat itu langit sudah mulai gelap, Barulah Yuki pamit pulang. Bersambung 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 Bersambung